Kisah pedang bersatu padu jelit dua. Begitu sampai kepala berandal itu, yang dipanggil Chong Tochoo atau pemimpin besar, lantas mengangkat tinggi tangannya dan diulapkan. Aku datang terlambat katanya nyaring. Ciyu Jiko, apakah kamu sudah berhasil? Semua itu bingkisan dari provinsi-provinsi mana? Melihat si pemimpin, boklin tercengang, hingga ia berseru, oh tadinya ia hendak membuka mulut lebih jauh, atau mendadak kengsim menotok urat gagunya hingga suaranya berhenti tertahan. Siapakah si pemimpin berandal yang muda itu? Dialah orang yang dikenal boklin dan kengsim maka juga si hertok muda kaget. Baiknya kengsim sabar, ia dapat mengambil sikapnya yang tenang, ia mencegah kongtia muda itu membuka mulutnya. Penunggang kuda yang muda itu, yang baru tiba adalah si Yau Hong Chu. Dialah putra dari bekas gilim kuntong niat Tio Hang Hu. Karena Tio Hang Hu tidak sudi membantu kaisar kiitin yaitu kaisar Reng Chong niat telah dibinasakan secara kecewa dan kejam. Mulanya si Yau Hong Chu berguru kepada Hek Moko dan Pek Moko, kedua orang India yang berilmu silat tinggi, yang umumnya dikenal sebagai Hek Pek Moko, baru kemudian ia menjadi muridnya Tio Tan Hong. Pada tujuh atau delapan tahun yang lalu, Bok Lin melihat si Yau Hong Chu di gunung Chong San di Tali, di saat mereka bertemu sama guru mereka. Ketika itu si Yau Hong Chu baru berumur tiga atau empat belas tahun, usianya itu berimbang sama usia ini putra Bok Kokong. Sebenarnya Bok Lin berusia dua tahun terlebih tua, akan tetapi menurut peraturan rumah perguruan silat, ia masuk keruntunan lebih muda, maka ia mesti memanggil si Yau Hong Chu yaitu kakak seperguruan yang kecil. Sama-sama mereka berdua bergaul, main-main mereka akrab sekali satu dengan lain. Semenjak mereka berpisahan, Bok Lin sangat mengharap-harap suko cilik itu, siapa sangka di sini, dalam kera luar biasa ini mereka dapat bertemu satu dengan lain, tidak aheran ia menjadi heran dan lantas berseru memanggil. Tapi Keng Sim berpikir lain, dia lantas mencegah dengan totokannya itu pada urat gagu. Totokan ini tak diketahui yang lainnya, sebab perhatian orang lagi ditujukan. Kepada si kepala berandal yang muda dan tampan itu. Bok Lin sebaliknya mendongkol, tapi selagi ia bergusar, Keng Sim membisiki kupingnya, adik li ingat kedudukanmu. Kaulah hertok muda dan pula tengah mengantar bingkisan ke kota raja, sebaliknya di sana, si Ho Ho Chu kepala berandal yang hendak merampas bingkisan ini. Mana dapat kamu saling memperkenalkan diri? Jikalau hal ini diketahui umum, ayahmu bisa celaka. Hertok muda ini dapat dikasih mengerti, ia mengangguk, lenyaplah kegusarannya. Sampai di situ, Keng Sim menotok bebas surat gagu iparnya itu. Karena ia masih berkhawatir, ia memesan pula, kelihatannya si Ho Ho Chu masih memandang kepada kau, maka kalau sebentar kita bertempur, aku nanti maju merintangi dia, kau sendiri menyingkir dengan barang bingkisan kita. Sementara itu si berandal muda sudah cercatur kepada pemimpinnya. Inilah bingkisan ketiga provinsi Kuitang, Kuisai dan Inlam, katanya. Dan itu Toa Su Hu menantang buat bertempur menurut aturan kaum Kang Ngong, yaitu bertempur satu demi satu. Bagaimana pendapat Chong To Chu? Si pemimpin muda tertawa terbahak. Ah mengapakah begitu rumit katanya, lantang. Baiklah setiap provinsi mengajukan satu wakilnya, dia boleh menempur aku, siapa dapat menyambut seranganku. Sepuluh jurus, aku akan lepaskan dia lewat di sini. Di waktu ia berusia muda, Cho Ah Ho Chiang beradat keras, setelah sekarang sudah tua, ia sabar sekali, tidak gampang ia dibangkitkan hawa amarahnya, akan tetapi mendengar suara jumawasi anak muda, ia jadi berpikir, kau begini muda, berapa tinggi kepandaianmu. Walaupun kau banyak lipat lebih tangguh dari si berandal tadi, mungkinkah kau dapat merobohkan aku dalam sepuluh jurusia tetap berlaku tenang, ia merangkap kedua tangannya. Katanya, benarlah, gelombang yang di belakang mendampar gelombang yang di depan, orang gagah itu asalnya anak muda, aku sendiri sudah tua tidak berdaya, tetapi biarlah, dengan mengadu tulang-tulangku yang sudah tua ini, aku menyambut sepuluh jurusmu. Kata-kata itu halus tetapi sebenarnya menunjukkan ketekadan, kepercayaan atas diri sendiri. Si Ho Ho Chiang ketahui itu tetapi ia pun pikir dalam hatinya, mustahilkah kau dapat melayani aku sampai sepuluh jurus? Segera juga Cho Ah Ho Chiang memperlihatkan sikap siap sedianya. Lebih dulu ia angkat tangan kirinya, lima jarinya separuh di kepal, lama jari itu dimadapi ke atas. Inilah tanda menghormat. Menyusul itu ia mengepal tangan kanannya, diangkat dengan sikap tangan mempersilahkan, tanda pembukaan dari ilmu silat Siao Lim Pei, sembari berbuat mana, mulutnya mengucap, silahkan. Di dalam Siao Lim Pei, gerakan tangan kiri itu dinamakan Sian Chiu, atau tangan baik, dan tangan kanan itu Ok Chiu, atau tangan jahat. Ho Chiang berlaku hormat begini, di satu pihak ia menghormati lawan, di lain pihak ia mau menunjukkan ialah orang dari tingkat lebih. Tua dari itu ia mengundang pihak lawan, ialah Siao Hou Chu, turun tangan terlebih dulu. Siao Hou Chu bersenyum. Maaf katanya seraya kedua tangannya diadu bagaikan orang bertepuk tangan. Perlahan gerakannya itu, agaknya acuh tak acuh, akan tetapi menyusuli tepukan itu, mendadak tangan yang satu meluncur ke depan, anginnya mendesir, jari tangannya menyambar ke muka atau ke dada ke arah jalan darah Soan Kihiat. Sudah gerakan ini aneh itu terus dibarengi sama gerakan tangan kiri, yang menuju ke rusuk di mana ada jalan darah Kibun Hiat. Chua Hou Chiang tangguh dan berpengalaman menyaksikan serangan lawan itu ia bingung juga, tak dapat ia menduga, lawan sebenarnya hendak menyerang ia di jurus yang mana. Sebetulnya Siao Hou Chu telah mempergunakan ilmu pedang Pek Pian Hian Ki Kiam Hoat. Ialah ilmu pedang Hian Ki Itzu yang mempunyai seratus perubahan, hanya ini kali ia tidak menggunakan pedang, ia ubah itu menjadi ilmu silat bertangan kosong, tanpa senjata. Sudah tentu Hou Chiang menjadi bingung karenanya. Syukur ia berpengalaman, ia lantas melayani dengan ketenangan. Ia menekuk tangan kanan ke dalam, tangan kiri keluar, kakinya menindak dengan Han Ke Epo Hoat, yaitu tindakan ayam kedinginan, lalu ia membebaskan diri dengan tipu Pekol Yang Chi Burung Ho mementang sayap, itulah gerakan membebaskan diri sambil membela diri juga, sambil separuh menyerang. Bagus memuji Xiao Hou Chu yang sambil berseru sambil menyerang, atau plak-plak-plak terdengar tiga kali suara tangan yang mengenai tubuh, tahu-tahu ahli silat yang telah berusia tua itu kena disambar tiga kali beruntun. Hou Chiang kaget dan mendongkol, sambil berseru keras, ia menyerang dengan Chiang Kun, ialah pukulan rangsakan yang dasyat sekali. Apa yang barusan terjadi itu membuatnya semua busu terperanjat. Siapa sangka sekejap saja, Hou Chiang kena diserang, hingga busu ini jadi seperti kalap. Xiao Hou Chu pun kagum. Serangannya barusan mengenai lawannya tetapi tidak secara yang membahayakan, karena serangan itu diperingan oleh perlawanan. Pekol Yang Chi karena ini, ia berlaku waspada dan gesit. Cho Ahok Chiang sabar tetapi sekarang ia tidak mau mengandali kesabarannya itu. Ia menginsafi musuhnya ini mudah tetapi lihai, dari itu daripada membela diri pikirnya, ia lebih baik mendesak. Demikian ia sudah merangsak hebat, hingga sebentar saja sudah lewat tiga jurus. Segera datangnya serangan dasyat dari Hou Chiang, yang terus berkelahi dengan bengis. Menurut kebiasaan, Xiao Hou Chu mesti menyambuti, untuk keras melawan keras. Untuk berkelit, itulah sulit. Hanya aneh Hou Chiang merasakan, selagi ia menyerang itu, mendada-ada berkelebat sesuatu di depan matanya disusul sama desiran angin. Yang aneh, yang berkelebat di depan, angin menyambar dari belakang, sebab sambil dengan kesehatannya mendahului mengancam, si begal muda sudah melejit ke samping terus belakang. Keng Sim melihat gerakan begal lihai itu, ia pun terkejut. Kali ini Xiao Hou Chu telah menggunakan ilmu silat ajarannya Inui, yaitu Chao An Hoa Kiao Su, atau Menembusi bunga, menyiram pohon, itulah ilmu kegesitan tubuh yang luar biasa. Keng Sim ketahui ini ketika dulu, untuk pertama kali ia bertemu dan bertempur sama Lai Sin Chu. Si Nona telah mempermainkan ia dengan itu ilmu silat yang membuatnya kewalahan. Karena ini ia pun menjadi ingat si Nona. Bok Lin menonton pertempuran dengan Matu, terbuka lebar dan mulut menganga. Ia kagum bukan main menyaksikan Xiao Hou Chu begitu gesit dan lihai, hampir-hampir ia memperdengarkan seruan dari pujiannya, syukur Keng Sim keburu mencegahnya. Selagi menonton terus, Keng Sim dan Bok Lin melihat sebelah tangan Choa Ho Chiang melayang, akan tetapi sebelum Hertok Muda itu melihat tegas, mendadak ia mendengar Ho Chiang berseru keras dengan tubuhnya terhoyung hingga tiga tindak. Kali ini Xiao Hou Chu menggunakan tipu silat It Chi Sian Kang, atau tusukan sebuah jari tangan, yang ia memperolehnya dari O Bong Hu. Ia memapaki serangan Ho Chiang, ia menusuk telapakan tangan penyerangnya itu. Ho Chiang tidak menyangka, ia kalah sebat, telapakan tangannya itu kena tertusuk, maka dia menjadi kesakitan dan kaget, hingga dia mesti mundur. Yang hebat sebelah tangannya itu menjadi seperti mati. Tidak dapat dia menggerakinya pula. Sedang itu waktu barulah jurus yang kelima. Ho Chiang penasaran sekali, mukanya merah, romannya sangat gusar, setelah kakinya terpasang tetap, dia mengawasi dengan bengis. Xiao Hou Chu melenggak, melihat langit, lalu ia tertawa lebar. Sebenarnya hari sudah malam tetapi masih ada sisa lima jurus lagi, ia berkata, tenang-tenang saja. Karena kita sudah menggunakan banyak tempo, baiklah, aku memberikan ketika untuk kau beristirahat dulu, sebentar kita mulai pula. Apakah kasudi aku menguruti tanganmu? Ho Chiang melenggak, ia mendongkol kepada lawan muda ini tetapi ia toh mengagumi untuk hati besarnya dia itu, untuk sifat laki-lakinya. Tidak, tidak berani aku membuatnya kau capai, katanya menyeringai. Asal kau dapat menyambut lima seranganku maka ini bingkisan dari Provinsi Kuitang bolahlah kau bawa pergi. Aku khawatir kau nanti tak usah menggunakan lima jurusmu itu, berkata Xiao Hou Chu, menyahuti. Ho Chiang tidak menjawab, ia hanya mengerahkan tenaganya sambil mengusut-usut tangannya yang kaku itu, ia meluruskan jalan darahnya. Selagi berbuat begitu, dengan mendadak ia menyerang kepada si anak muda, dengan jurus yang dinamakan kepalan meriam kiri. Itulah serangan dengan sepenuhnya tenaga, dengan tangan kiri yang tidak terluka, serangan itu dibarengi desirannya angin keras. Luar biasa Xiao Hou Chu mengasih dengar pujiannya. Ia bukannya mundur, ia bukannya berkelit juga, hanya ia mengangsurkan kepalannya, menyambut kepalan lawan itu, maka kepalan lawan kepalan, duk. Itulah namanya adu tenaga, bukan mengadu tipu daya, maka siapa yang terlebih kuat dialah yang seharusnya menang. Ho Chiang kaget bukan main. Ia merasakan sakit pada kepalannya itu, sebab ia seperti bukan memukul tangan lawan hanya menghajar besi yang berupa martil, sakitnya tidak cuma di lima jeriji tangan tetapi meresap ke ulu hati, sedang tangannya itu sendiri lantas mengeluarkan darah. Akan tetapi ia menahan sakit, tanpa menanti lagi, ia menyerang pula, dengan tangan kanannya yang kaku tadi. Untuk ini ia sampai mengertak giginya. Ia telah menggunakan jurus lian hoan TWI, atau martil berantai. Xiao Hou Chu seperti juga tidak menyangka yang kakak bakal diteruskan dihajar secara demikian rupa, dadanya kena terhajar buk dan mulutnya mengeluarkan suara tertahan. Sebab telak sekali serangan itu mengenai sasarannya. Bok Lin tadi melihat tegas sambutan Xiao Hou Chu kepada serangannya Cho Ah Ho Chiang, ia kenali namanya jurus sambutan itu ialah liong kun atau kepalan. Naga dari ilmu silat lohang moheng sin kun atau kunta warhat. Ilmu silat itu si anak muda memperolehnya dari hakpek moko, dan selama mereka berdiam di congsan, Xiao Hou Chu pernah mengajarinya padanya. Maka itu bukannya cuma kaget. Untuk Hok Chiang, ia pun diam-diam memuji Xiao Sukonya itu. Tidak demikian dengan tiat kengsim. Selaka Cho Ah Ho Chiang keluhnya kaget. Semua busu bersorak. Nyata sekali mereka melihat telaknya serangan Hok Chiang, jago mereka itu. Tapi hanya sejenak, lantas mereka berdiri diam, meti mereka melongot, mulut mereka terbuka. Sunyi mereka semua. Apakah yang telah terjadi? Cho Ah Ho Chiang memukul telak ke dada Xiao Hou Chu, hanya aneh, kepalannya itu lantas seperti tak dapat ditarik pulang, tubuhnya pun terjerunuk ke depan, sebagai kena terbetot, maka itu leluasa saja kepalan Xiao Hou Chu melayang ke pinggangnya, hingga segera dia roboh berlutut. Beda daripada tadi-tadinya, sekarang Xiao Hou Chu menggunakan ilmu yoga dari India, ia membuatnya tubuhnya, yaitu kulit dan dagingnya, ngelepot ke dalam dan jadi licin, meski kena dihajar, kenanya tidak berbahaya. Bahkan dengan itu ia memancing lawan hingga tubuhnya maju ke depan, supaya merdeka ia membalas menyerang. Demikian diri jurus ke delapan, robohlah busu yang tangguh itu. Xiao Hou Chu memandang ke arah pihak lawan. Siapa lagi yang hendak melawan aku sepuluh jurus? Ia menantang. Kengsim menghunus pedangnya, ia maju. Tapi ju seru itu, ia dibarengi wikok ceng. Busu ini menjerit. Sambil berlompat maju mengajak kawan-kawannya maksudnya untuk menerjang keluar. Kawanan busu itu menginsafi tanggung jawab besar dari mereka, di balik itu, mereka juri terhadap musuh ini. Ini yang tangguh. Bukankah Cho Ahok Chiang yang lihai itu roboh secara gampang? Maka itu mereka pun menyangsikan kesanggupannya tiap kengsim si anak sekolah. Atau taruh kata kengsim dapat bertahan, dia pasti cuma bisa melindungi bingkisannya sendiri, bingkisan lainnya tak nanti terjamin olehnya. Maka serentak mereka berpikiran, selagi kengsim bertempur, mereka mau nerobos keluar, membawa kabur bingkisan mereka. Wikok ceng maju di depan, panahnya dikasih bekerja. Dua begal sudah lantas kena dirobohkan. Xiao Hong Chu melihat aksinya kawanan busu itu, ia berlaku tenang. Ketika kok ceng memanah pula ia mengayun tangannya, menerbangkan sebatang golok terbang, maka dilain saat biang panah si busu lantas saja terpapas kutung. Menampak kesudahan itu. Xiao Hong Chu berkata sambil tertawa. Ciu Jiko, kau bereskanlah ini kawanan ikan yang mau molos dari dalam jaring. Jaga baik-baik supaya kau tidak mencelakai jiwa orang, kemudian ia memutar tubuhnya, akan menghadapi tiat kengsim. Kau ini dari provinsi mana ia menanya. Nyalimu bukan kecil eh? Sengaja Xiao Hong Chu menanya demikian dan kengsim yang cerdik mengetahui itu. Inilah semacam sandiwara agar orang tidak ketahui yang mereka kenal. Baik satu dengan lain, agar di belakang hari tak usahlah kengsim dan boklin menjadi menampak kesulitan. Kengsim berterima kasih tetapi di dalam hatinya ia berkata, Dengan kepandaianku ini, aku tidak percaya yang aku bakal kalah denganmu. Apa perlunya aku menerima budimu karena ini, ia lantas mengulapkan pedangnya. Tocu, silahkan kau menghunus senjatamu katanya nyaring. Aku tiat kengsim, ingin aku belajar kenal denganmu, tak usah dibataskan sampai sepuluh jurus, asal kau dapat mengalahkan aku maka bingkisan dari lenglam ini akan aku peserahkan dengan kedua belah tanganku. Xiao Hong Chu tertawa dengan di dalam hatinya ia kata, Pantas kakak seperguruanku tidak menyenangi dia, kiranya setelah berselang beberapa tahun, dia tetap jumawa, sedikit juga tak ada perubahannya, maka dengan kedua mata memandang langit, ia menyahuti dengan tawar, Hari sudah sore tak usahlah kita mengubah batas sepuluh jurus tadi. Kau boleh menggunakan pedangmu, aku tetap dengan sepasang tangan kosongku. Kengsim heran berbareng mendengkol. Ia tidak menyangka yang Xiao Hong Chu lebih temerang daripadanya sendiri. Karenanya, ia menjadi tertawa sendirinya. Kau memberi batas sepuluh jurus, ingat, itulah bukan keinginanku ia kata. Lantas ia menyerang, dengan jurusnya naga sakti masuk ke laut, atau Sing Leong Jifai, serangan ini berantai tiga kali, ialah setelah yang pertama gagal, menyusul yang kedua, lalu yang ketiga. Sembari menyerang, ia kata di dalam hatinya, sebenarnya aku menyayangi kau bagaimana sukarnya kau belajar silat, tetapi anak bau, di depanku kau banyak tingkah maka hebatlah serangannya itu. Kengsim menganggap ia sudah bergerak dengan sebat sekali, di luar terkaannya, ia masih kalah sebat. Dengan gesit sekali si Yau Hou Chu berkelit, menghalau diri dari ancaman bahaya itu, setelah mana, ia menunjukkan kelincahannya terlebih jauh untuk mencoba menyerang sambil mendesak. Setelah memecahkan tikaman-tikaman pedang, ia berbalik merangsak. Lincah sekali ia bergerak keempat penjuru. Segera kengsim heran dan kaget, hingga ia terkesiap. Inilah ia tidak pernah menduga. Terpaksa ia perlihatkan ilmu silat pedangnya, kengcuk kiam hoat, hingga pedangnya bergemir lapan di depannya bagaikan biang lalap perat. Ia hendak membataskan desakannya si Yau Hou Chu. Gerakannya ini adalah perubahan dari jurusnya tadi, Sin Leong Jifai, namanya yaitu Poyong Kim San atau Gelombang Merendam Kuil Kim San Si. Dalam ilmu silat pedang, tiat kengsim telah mewariskan kengcuk kiam hoat, yaitu ilmu silatnya Chio Keng Tu, gurunya, maka itu ia membuatnya pedangnya itu bagaikan gelombang pedang. Bagus memuji si Yau Hou Chu. Ia dirangsak tetapi ia tidak membiarkan dirinya kena terdesak. Untuk membuat perlawanan, ia keluarkan ilmu kelincahannya. Cho An Ho A Jiao Si atau menembusi bunga, melibat pohon, begitu lekas ia dapat membebaskan diri dari serbuan gelombang pedang itu, ia membalas dengan totokan It Chi Sian, mengarah lengannya lawan. Kengsim tidak mengenal ilmu totok It Chi Sian Kang itu, akau tetapi ia selalu waspada, maka itu ketika ia ketahui ia ditotok ia tertawa dingin, pedangnya dipakai menahas jeriji tangan orang. Hebat serangannya ini hingga si Yau Hou Chu mesti lekas-lekas menarik pulang tangannya itu. Ia menjadi girang sekali, sebab ia telah berhasil. Adalah di luar sangkaannya, bahwa dengan tabasannya ini di lain pihak ia telah membuat luongan tanpa disengaja. Si Yau Hou Chu melihat nyata bagaimana ia ditabas, maka ia mengelit tangannya dengan cepat, begitu lekas tabasan lewat, ia maju, merangsak dengan serangan membalasnya, sebelum lawan keburu membalik atau menarik pedangnya itu. Dan ini dilakukan dengan gencar, satu tinjuan dengan satu tinjuan untuk membuat lawannya itu repot. Benar-benar kengsim kena dibikin, hingga diakualahan membela diri. Si Yau Hou Chu menyerang bertubi-tubi bukan dengan tinjunya yang serupa, hanya pelbagai macam, pelbagai kera. Kecuali langsung dari gurunya, dari beberapa sahabat gurunya pun ia telah memperoleh pelbagai petunjuk yang berharga. Memang benar, selama tujuh tahun tidak pernah kengsim mengabaikan ilmu silatnya tetapi pun benar bagi Hou Chu, yang juga telah memperoleh kemajuan pesat. Maka kemajuannya bocah ini, oleh kengsim diimpikan pun tidak. Segera dia merasa Si Yau Hou Chu sekarang beda jauh dengan Si Yau Hou Chu yang bengal dan nakal tujuh tahun yang lampau, pula beda daripada Sin Chu. Dengan beruntun Si Yau Hou Chu menggunakan serangan-serangan dari Liyong Kun, Ho Kun, Cho Ah Kun, Pek Pian Hian Ki Chiang Hoat It Chi Suyankang Tai Le Kim Kong Chiang dan Yoga ia membuatnya kengsim mundur terus, setelah mana sambil berseru, ia mengirim serangannya yang terakhir, yang memutuskan, tubuhnya bergerak begitu cepat hingga matuk kengsim berkunang, baru ia angkat pedangnya, untuk menutup diri atau ia merasakan lengannya sakit sekali bagaikan dibacok. Adalah di itu waktu, sambil tertawa nyaring. Si Yau Hou Chu telah dapat merampas pedang orang, pedang Chi Hong Kiam. Heran dan kaget, kengsim berdiri menjublak Si Yau Hou Chu mengawasi lawannya itu, lantas ya. Berkata, aku memilang satu, satu, aku mengatakan. Dua, dua, tidak hendak aku memperdaya kau. Pergilah kau ambil bingkisan itu tak guna kau banyak omong kata kengsim setelah sadar. Ia malu dan putus asa, ia pun menjengkol. Ia pikir, aku menyangka dia masih ingat persahabatan sama adik Lin. Siapa tahu setelah menjadi kepala berandal, dia tidak sungkan-sungkan lagi. Si Yau Hou Chu mengjeleng kepala. Ia membalik pedang rampasannya, gagangnya ia angsurkan kepada lawannya itu. Tidak katanya tertawa. Mana dapat aku mengambil bingkisanmu itu? Kau tahu kau telah dapat melawan aku hingga 11 jurus. Kengsim tidak ingat lagi pertempuran telah berjalan berapa banyak jurus. Ia terdesak hebat hingga ia merasa. Kepalanya pusing dan matanya kabur. Setelah mendengar perkataan orang, baru ia ingat janjinya Si Yau Hou Chu itu serta perkataannya sendiri. Ia sendiri tidak menghendaki batas 10 jurus. Ia malu tetapi ia menyambuti pedangnya itu, lalu tanpa memilang suatu apa, ia memutar tubuh untuk mengangkat kaki. Ketika itu pertempuran kacau sudah sampai di akhirnya, pihak busu telah dikalahkan. Kengsim pun tidak melihat Bok Lin, maka tanpa pikir lagi, ia lari keluar dari lembah. Cihu Mari tiba-tiba ia mendengar panggilannya Bok Lin syukur, Cihu Bingkisan kita tidak lenyap. Kengsim berpaling. Ia melihat Bok Lin, iparnya itu di tepi jalan, tangannya mengangkat bingkisan yang mereka lindungi. Sambil berlari-lari, dia itu menghampirkan Cihu-nya. Sungguh berbahaya tadi katanya pula ipar ini sambil tertawa. Aku telah nerobos di antara orang-orang jahat itu hampir aku kena dibacok hingga dua kali. Syukur tidak kena. Sebenarnya kawanan itu memandang kepada kepalanya, kata Kengsim, yang dapat menduga. Apakah kau kira kau benar mempunyai kepandayan menerobos kepungan mereka itu? Bok Lin tertawa pula. Sama-sama tahu saja katanya. Siau Hong Chu pun berbuat baik terhadapmu. Kalau tidak, kau pun mana bisa nerobos keluar hingga kau tiba di sini? Kengsim jengah, lama lu akan memberitahukan iparnya ini duduknya hal yang sebenar-benarnya. Sudahlah kata Bok Lin lagi-lagi tertawa, kita jangan perdulikan dia berbuat baik atau tidak, sekarang kita sudah lolos dari bahaya. Sayangnya untukku, aku tidak mempunyai kesempatan untuk berbicara dengan Siau Hong Chu. Belum lagi berhenti suaranya hertok muda ini atau di sana terdengar suara nyaring dari kelenengan kuda, ketika ia menoleh, ia melihat sekor kuda lagi dikasih lari-larat ke arahnya. Ah, Siau Hong Chu serunya. Siau Hong Chu si penunggang kuda, tiba dengan segera, lah tertawa berkakak, tubuhnya mencelat jumpalitan dari atas kudanya, tiba di depan hertok muda itu. Nampaknya tak kebinalannya seperti dulu hari. Dia lantas memeluk rat-rat. Aku kira, katanya, tertawa. Setelah menjadi hertok muda, kau tidak memperdulikan pula padaku. Ah, Siau Hong Chu Bok Lin pun berkata, sungguh kau kosan sekali tadi. Aku mengira, sesudah menjadi contoh coc kau tidak kenal aku lagi. Haha, syukur kau masih mengenal persahabatan. Keduanya tertawa bergelak. Kengsim berdiri mcu jublak di pinggiran, ia serba salah, menanya salah, tidak menanya salah. Orang pun seperti melupakan padanya. Tapi sedangnya ia likat itu. Siau Hong Chu berpaling padanya. Tiat Kong Chu, maaf, tadi aku telah berbuat salah terhadapmu katanya. Kengsim malu dan mendongkol, mukanya menjadi merah. Di sana ada barang bingkisan, pergilah kau ambil katanya, mengembul. Siau Hong Chu tertawa. Ia tidak gusar. Apakah kau tidak hendak memberi ketika padaku untuk pasang ngomong dengan Siau Kong Tia yang menjadi sahabatku tanyanya? Laganya mana dapat aku menelan pula perkataanku? Kau toh telah dikalahkan sesudah jurus yang ke-11. Tidak aku tidak menghendaki barang bingkisan. Sebaliknya, hendak aku mengundang kamu naik ke gunungku berdiam sedikit ma dua hari. Kengsim berdiam. Kembali ia malu. Mestikah ia menampik undangan itu? Atau pantaskah ia berkeras terus? Boklin segera datang sama tengah. Dia bertepuk-tepuk tangan. Bagus. Bagus katanya. Ia menerima baik undangan itu. Laginya, berkata pula Siau Hong Chu. Kedua busuk kamu sudah ada di atas gunungku. Tentunya tidak baik untuk kamu meninggalkan mereka, bukan? Tiat Kong Chu, jikalau kau masih hendak mempersalahkan aku, baiklah, di sini aku mengaturkan maaf kepadamu. Cihu, kata Boklin sebelum orang sempat memilang sesuatu, kau telah dapat melayani sampai sepuluh jurus, itulah bagus, kau telah menang banyak daripada Wikok Cheng dan Cho Ahok Chiang. Kengsim dapat menggunakan otaknya, maka di akhirnya, ia tertawa. Memang untuk kalangan Kang Ou, menang atau kalah tak ada artinya, demikian katanya. Kalau aku menampik undanganmu ini, nanti orang mengatakan aku cupat pandanganku. Xiao Hou Chu girang, begitu pun Boklin Chong To Chu itu lantas bersiul panjang dan nyaring, itulah isyaratnya untuk orangnya membawa datang kuda tunggangan. Sungguh aku tidak menyangka kaulah si perampas pelbagai barang bingkisan dari sembilan provinsi. Kata pula Boklin kemudian sambil tertawa. Dengan bersendirian saja, aku pun tidak sanggup melakukan itu. Xiao Hou Chu mengaku. Dia juga tertawa. Ketika itu terlihat orang datang dengan membawa kuda. Lekas-lekas Xiao Hou Chu berdiri berendeng sama Boklin, sembari berbuat begitu, ia kata dengan perlahan-lahan, Xiao Bok, kau perhatikan. Di sini kau boleh panggil aku Xiao Hou Chu, tidak ada halangannya, tetapi sebentar, setibanya di atas gunung, aku minta kau memanggil aku dengan namaku saja. Aku bernama Tio Giok Hou. Boklin tertawa. Bagus nama kawan ini. Giok Hou berarti harimau kumala. Benar katanya. Kau sekarang ialah Chong To Chu. Baiklah, di depan orang banyak, aku tidak akan panggil Xiao Hou Chu padamu. Xiao Hou Chu bersenyum. Tidak lama dari itu, mereka mulai mendaki gunung. Keng Sim mendapatkan perkemahan kawanan berandal ini buruk sekali. Itu hanya belasan petak rumah yang terbuat dari atap, yang rupanya dibangun secara darurat. Xiao. Xiao, eh Heng Kou Hou, berkata Boklin, rupanya cuma untuk merampas barang-barang bingkisan. Maka kau telah membangun perkemahanmu ini. Sedikit pun tidak salah, Tio Giok Hou menyahuti. Kali ini kau membuat perjalanan, kau lantas mengerti tak sedikit segala sesuatu mengenai kaum Kangou. Lewat lagi dua hari, aku bakal meninggalkan tempat ini, aku mesti pergi merampas pula barang bingkisan dari lain-lain provinsi. Malam itu Xiao Hou Chu menjamu Boklin dan Keng Sim. Iradir di antara mereka si anak muda Siu Chiou, sebagai kawan. Setelah menenggak beberapa cawan arak, Xiao Hou Chu tertawa dan berkata, sebenarnya sayang sekali barang bingkisan kamu diaturkan kepada Raja Si Iblis Tua itu. Itu artinya mengilas-ilas barang yang sangat berharga. Coba kami mengambil itu, faedahnya bukan main besarnya. Boklin, dapat kau memikir kefaedahannya itu? Cobalah kau menjelaskannya, meminta Boklin kembali Xiao Hou Chu tertawa. Xiao Bok, kau ingatkah Yap Seng Ling Yap Toh Ako ia tanya. Kenapa tidak? Kecuali kau, dialah yang aku paling ingat. Ya mana dia Nci Sim Chu? Apakah ia ada bersama-sama Yap Toh Ako? Sabar, kata Gio Hong tersenyum, nanti aku menjelaskannya. Ia menuang pula araknya dan mencegeluk itu. Kami merampas pelbagai barang bingkisan itu. Sebagian untuk Yap Toh Ako, katanya kemudian. Mendengar itu, hati Keng Sim bercekat. Ia lantas berkata di dalam hatinya, dahulu hari aku telah menasihati sebelum Masehi Chu supaya sekali-sekali jangan dia hidup dalam dunia Kang Ou. Buktinya Seng Lim itu, dia tetap tidak dapat mengubah kera hidupnya. Menurut suaranya Siao Hou Chu ini terang Seng Lim telah menjadi kepala berandal. Dengan begitu sayang adik Sin Chu, dialah sekuntum bunga segar ditancap di antara najis. Boklin sementara itu heran. Jadinya Yap Toh Ako yang menitahkan kau merampas barang-barang bingkisan niat tanya. Bukan. Dia bahkan tidak tahu menahu sahut Siao Hou Chu. Siao Bok, jangan kau memotong ngomonganku, lalu dia meneruskan. Dan sebagian lagi, itulah untuk orang tua dari Chiu Jiko ini, ia menunjuk pada si pemuda si Chiu. Kamu dengan saudara Chiu ini baharu pernah bertemu, sebaliknya Suhu dan Subo adalah sahabat keluarganya turun-temurun. Tahukah? Kamu ia siapa? Kakeknya adalah orang yang pernah menggemparkan wilayah asing dan Tionggoan ialah Kim Toh Che Chiu Chiu Kian. Dan ayahnya ialah kepala ikatan kaum rimbah hijau di wilayah utara sekarang ini yakni Beng Chiu Chiu San. Bin. Dia bernama Chiu Chiu Hyap, yang sekarang ini dikena di dalam kalangan Kang Ngong sebagai Kim Toh Siu Hyap. Sayang hari ini kamu belum sempat melihat kepandayaannya dalam ilmu golok Kim Toh. Sudahlah berkata Chiu Chiu Hyap tertawa. Cong To Chu, jangan kau mengangkat-angkat aku kemudian ia berpaling kepada Keng Sim, akan menambahkan, tentang tiat Kong Chu ini, telah lama aku mendengar namanya yang besar yang menulikan Kuping. Keng Sim senang diangkat-angkat itu, akan tetapi ia merendahkan diri. Itulah pujian yang tidak berani aku terima, katanya. Sebenarnya sudah lama aku mengundurkan diri dari kalangan Kang Ou, maka aku tidak menyangka masih saja ada orang-orang yang menyebut-nyebut namaku. Ia merendah tetapi ia masih mengutarakan kebanggaannya. Ketika aku pertama kali bertemu sama Toako Yap Seng Lin, berkata Cih Yap, kita telah merundingkan tentang orang-orang gagah di zaman ini, dan yang pertama disebut oleh Yap Toako itu ialah kau, Kong Chu, Yap Toako. Kau mengatakan bahwa kau pernah membantunya dengan menempuh bahaya. Ketika itu Keng Sim membantui Seng Lin sebenarnya untuk Seng Chu, tetapi yang sekarang peristiwa itu ditimbuli, hal itu membuat hatinya senang juga. Itulah urusan kecil, tidak ada artinya katanya. Aku tidak nyana urusan dari tujuh atau delapan tahun yang lampau itu masih disebut mereka suami-istri. Dari kata-katanya ini, nyata Keng Sim tak bersikap memusuhkan terus pada Seng Lim. Xiao Hou Chu menenggak pula araknya, kemudian ia berkata lagi, sekarang ini bangsa Man Chu tengah membangun di timur laut, sedang bangsa Tartar belum lagi nampak kelemahannya. Keadaan kita pun mempunyai sifatnya yang lain. Kakek dari Chiu Jiko ini telah lama menutup mata, usahanya itu dilanjuti oleh ayahnya. Sekarang Peahu Chiu San Bin mempunyai kekuatan beberapa laksa serdadu, ia tidak berani dipandang enteng oleh pemerintah, juga oleh bangsa Man Chu dan bangsa Tartar itu. Di timur laut, di barat daya, di tempat seluas beberapa ribuli, Chiu Peahu malang melintang, ia membuatnya bangsa asing tidak berani pergi menggembala ke selatan. Maka itu meskipun benar Chiu Peahu menentang pemerintah, sebaliknya benar juga, nyatanya ia membantu Kaiser Beng melindungi negara, Bantuan itu lebih berharga daripada pembelahannya lenterannya yang ditempatkan di tapal batas. Kalau begitu, berkata Bok Lin, sudah sepantasnya kalau pemerintah mengangkat Chiu Peahu menjadi pangeran. Aha, Siao Kong Tia kami tertawa Siao Hou Chu alias Tio Giyok Hou, sayang Chiu Jiko tidak berejeki. Besar seperti kau, sebab ayahnya itu bukan saja tidak menerima anugerah bahkan dia sering-sering diserang tentera pemerintah. Sudah begitu, ada lagi hal yang menyedihkan. Sekarang ini di perbatasan tanah belukar adanya, rangsum sulit dikumpulkannya maka juga sering kejadian tenteranya Chiu Peahu berperang dengan perut mereka kosong. Bok Lin mementang lebar matanya. Dalam soal begini, ia tak tahu banyak. Oleh karena itu orang-orang gagah telah berhimpun, berkata Tio Giyok Hou terlebih jauh. Mereka itu telah merundingkan soal memberi bantuan kepada Chiu Peahu. Mengenai itu akulah yang mengajukan usul untuk merampas saja barang-barang bingkisan dari pelbagai provinsi. Bukankah raja naik di tahta dan pelbagai provinsi akan menghadiahkan sesuatu kepadanya? Maka inilah ketika kita yang paling baik. Kita telah mendapat kesetujuan, separuh dari hasil rampasan itu bakal diserahkan kepada Chiu Peahu itu dan yang separuhnya lagi untuk Toako Yap Seng Lim. Sebab paman dari Yap Toako, iyalah Syok Suyap El Jong Liu, seperti Chiu Peahu, sedang berkumpul di ketiga belas kepulauan di Tanghai, di Sanayap. Syok Hu telah menghimpun orang-orang gagah serta nelayan-nelayan yang melarat di sepanjang pesisir untuk menentang perompak-perompak bangsa Kate. Benar perompak Kate itu pernah dilambrak pada sepuluh tahun yang lalu akan tetapi golongannya kau meronin besar jumlahnya, mereka itu mengumpul diri menjadi perompak pula, mereka bergerak kembali. Yap Toako adalah pembantu berharga dari Yap Syok Su. Dia sering bekerja sama Enci Sin Chu, bekerja sama di pesisir. Setelah memberikan keterangannya itu, Gio Kho menenggak pula tiga cawan, terus ia memandang Bok Lin dan tertawa, menanya. Nah, Siau Bok, kau bilanglah, pantas atau tidak perampasan kami ini atas barang-barang bingkisan untuk raja itu? Pantas. Pantas sahut Hertok muda itu tanpa berpikir lagi. Keng Sim kaget, ia bergelisah. Ia melirik tajam pada iparnya itu. Di lain pihak, tidak berani ia mengawasi Siau Hau Chu. Bukankah ia sendiri lagi bertugas mengantar bingkisan untuk raja? Tio Gio Kho mengerti keadaan orang. Ia tertawa dan berkata, sebenarnya aku pun hendak merampas barang bingkisan kamu, akan tetapi Yap Toako memilangi aku mengingat yang Tiat Kong Chu pernah membantu meloloskan tentera rakyat dari bahaya, baiklah kau jangan diganggu. Mendengar ini, Keng Sim berlega hati, hingga kembali kejumawaannya. Dia toh memandang kepada kupikirnya. Tapi ia tidak memikir terlebih jauh walaupun adanya pesan dari senglem itu jikalau dia bukan berada bersama Bok Lin, tentulah Siau Hau Chu tidak ragu-ragu untuk merampasnya juga. Di dalam rapat itu juga telah lantas diambil keputusan, berkata pula Tio Gio Kho, melanjuti, karena usul keluar dari aku, akulah yang diminta bekerja. Demikian untuk pertama kali di dekat kota raja, di luar dugaan mereka itu aku telah merampas barang bingkisan dari sembilan provinsi. Berhubung dengan kejadian itu, sekarang di sekitar beberapa ratus lidi kota raja itu telah ditempatkan pasukan-pasukan tentera. Tentu saja, karena itu, kami pun tidak turun tangan dengan menanti barang-barang sudah tiba di wilayah kota raja. Pelbagai provinsi terpisah jauh dari kota raja kalau ada bingkisan dikirim, tentu sekali pengiriman itu tidak dapat diiring oleh pasukan besar, tentulah hanya dipilih pelindung-pelindung yang kosen. Oleh karena sikap pemerintah itu, aku lantas merubah rencanaku, ialah aku minta bantuan orang-orang gagah di pelbagai tempat, untuk mereka memegat dan merampasnya di wilayah mereka masing-masing. Siaw Bok, hari ini aku mengundang kau ke gunungku ini, untukmu ada fakdahnya yang besar, kalau tidak, meskipun kau berhasil lewat di daerahku ini, tidak nanti kau bebas dari wilayah lainnya. Sembari berkata Siaw Houchu mengeluarkan sehelai bendera kecil, ia terus menyerahkan itu pada si hertok muda. Kau bawalah benderaku ini, katanya. Bendera ini ada lebih menang daripada seratus busu pengiring. Dengan aku tanggung, di tengah jalan tidak bakal ada orang yang berani mengganggu bingkisanmu itu. Kengsim melihat bendera itu di mana ada disulamkan gambar sekor harimau. Itulah benderanya Siaw Houchu. Bok Lin menyambuti itu bendera, lalu ia kasihkan pada Kengsim. Cihu, katanya, kaulah pengiring bingkisan kita, maka itu bendera ini baiklah kau yang bawa. Tapi Kengsim tidak senang, ia bahkan mendongkol. Siaw Houchu ini makhluk apa katanya dalam hatinya. Kenapa aku mesti berlindung di bawah pengaruhnya tapi cuma sejenak ia berpikir demikian, atau segera ia ingat, asal aku sampai dengan selamat di kota raja, apakah artinya urusan sekecil ini? Maka ia menyambuti bendera itu. Ada beberapa nona-nona kecil, adakah mereka itu sebawahanmu? Kemudian Bok Lin menanya ia ingat nona-nona pengirim surat memakai pisau. Kenapa sekarang aku tidak melihat mereka itu? Semenjak mulai mendaki gunung, Bok Lin sudah ingat halnya nona-nona itu dan hendak ia menanyakannya, barang sekarang datang saatnya. Ditanya begitu, Siaw Houchu melengap. Nona-nona macam apakah itu ia menanya? Bok Lin memberi keterangan halnya semasa di Kun Beng ia menerima surat budek yang ditancapkan. Pisau belati di waktu malam serta perampasan barang bingkisan Provinsi Kwi Chiu oleh beberapa nona-nona. Tio Giok Houchu heran mendengar keterangan itu akan tetapi pada paras mukanya ia tidak mengentarakan keheranannya itu. Engkau Houchu berkata pula Bok Lin habis bercerita, ilmu silatnya nona-nona itu tidak dapat dicelaakan tetapi meski begitu, aku tidak mengerti kenapa kau berlega hati membiarkan mereka menghadapi Poan Tianlo. Jikalau bukannya Cihu memberikan bantuannya, mungkin dua nona kecil yang datang paling dulu bercelaka di bawah cambuk gergajinya Poan Tianlo. Oh begitu kata Siow Houchu tertawa, tiat kongcoj, kalau begitu aku mesti mengaturkan terima kasih padamu walaupun aku tidak kenal mereka itu, Bok Lin heran. Apa? Kau tidak kenal mereka tanyanya. Jadi mereka itu bukan sebawahanmu. Aku telah minta bantuannya orang-orang gagah di pelbagai tempat. Sahut Tio Giok Houchu menjelaskan, mereka itu dapat bekerja sendiri-sendiri, dari itu mungkin nona-nona itu adalah anak-anak gadis mereka. Siow Houchu mengatakan demikian meskipun ia tahu siapa-siapa yang ia mintakan bantuannya dan mengetahui keadaan keluarga mereka tentang nona-nona itu ia tidak tahu sama sekali, maka ia cuma dapat menduga, mereka mestinya dari suatu rombongan lain. Hanya, rombongan siapakah itu? Kenapa rombongan itu bernyali demikian besar berani merampas sendiri barang bingkisan? Bukankah untuk perampasan itu, keputusannya telah diambil oleh suatu rapat umum dan pelaksanaannya diserahkan kepadanya sendiri? Seharusnya, siapa hendak membantu, ia mesti ketahui, dan siapa yang ia tak kenal dan hendak membantu juga, mesti mohon perkenan dulu daripadanya. Maka itu dari mana munculnya itu beberapa nona-nona? Tentu sekali Siow Houchu tidak dapat menampakkan segala apa pada Boklin, oleh karena itu setelah menahan Boklin dua hari di atas gunungnya, ia antarkan sahabat itu bersama Tiat Keng Sim turun gunung. Bersama mereka pun dibebaskan kedua busu yang ditahan, bahkan mereka diberikan kuda tunggang yang baru. Dengan adanya bendera kecil dari Siow Houchu itu, perjalanan dapat dilakukan dengan aman. Lima hari kemudian mereka sudah tiba di wilayah gunung Buyaisan, setelah nanti melintasi Hun Chuikuhan di bukit itu, mereka akan sudah berada di perbatasan kedua provinsi Kangse dan Ciat Kang dan memasuki provinsi yang belakangan itu. Di situlah terletak kampung halamannya Tiat Keng Sim. Sekian lama Keng Sim Mas Gul dan mendongkol karena ia dikalahkan Siow Houchu, baru sekarang ia dapat melegakan hati. Buyaisan adalah sebuah gunung yang kenamaan dari Tiongkok. Di situ ada terdapat 36 puncak serta 72 karangnya yang curam, ada kalinya yang berliku-liku hingga disebut Buye Kiw Kiok, atau Sembilan Tikungan, karena mana gunung itu ada kalinya. Kali ada gunungnya maka siapa keluar dari provinsi Houchian, di mana gunung Buye San terletak, di mana adanya Hun Chuikuhan, yang merupakan sebagai pintu kota di segala penjuru nampak pemandangan-pemandangan alam indah permai. Ada sangat melegakan hari dan menyenangi untuk bertunggang kuda sambil jalan perlahan-lahan di situ menikmati semua pemandangan itu. Maka tempat ini tepat untuk orang sebagai kengsim yang di samping ilmu silat paham juga ilmu surat, hingga ia pun adalah seorang sastrawan. Buye San tak terpisah jauh dari kampung halamannya tetapi belum pernah ia datang ke gunung ini, maka ia menjadi kagum sekali. Jikalau bukannya lagi mengantar bingkisan, pasti aku akan berdiam beberapa hari di sini, katanya sambil tertawa. Senang ia dengan ini gunung terkenal, yang mengeluarkan teh Tiongkok paling terkenal, buah hati. Buah lin pun gembira sekali. Ia bertepuk tangan dan berkata, kita mempunyai benderanya si Yauh Houchu, kita aman di perjalanan, aku lihat tidak ada halangannya untuk berdiam di sini barang dua hari. Kedua busu pengantar sebaliknya tidak setuju. Mereka menganggap tugas mengantar bingkisan ada tugas berat, yang tidak boleh dialpakan. Kamu tidak gemar pesiar, berkata buk lin, baiklah kamu berangkat lebih dulu mengatur pondokan di siang jauh, di sana kamu boleh menantikan kami. Umpama kata kita bertemu sama orang jahat, kamu toh tidak dapat membantui kami. Kedua busu itu menjadi jengah sekali. Ya, baiklah jiwi pergi dulu ke siang jauh untuk beristirahat dua hari di sana, keng sing pun berkata. Kedua kuda kami pun jiwi ee bawa bersama. Tentang barang bingkisan, biarlah kami yang membawanya. Kami ada membawa benderanya si Yauh Houchu, mungkin tak ada orang jahat yang merampas maa. Di kolong langit itu ada berapakah si Yauh Houchu? Mendengar suaranya keng sim itu, kedua busu tersebut tidak berani membantah, maka itu dengan membawa kuda keng sim dan bok lin, mereka berangkat lebih dulu ke siang jauh. Setelah berada berduaan, bok lin dan keng sim masuk jauh ke pedalaman gunung. Di atas itu ada hawa salju, puncak-puncak bagaikan ketutupan, maka tongkrongannya mirip dengan naga melingkar atau hari mau mendekam. Keindahan pun ditambah sama air mancur dan kali yang berlugat-legot. Mereka melintasi tikungan pertama, kio ke-satu, yang disebut Tio Sian Giam, tikungan kedua, Tia Toan Chiang, lalu tikungan yang ketiga, Sio Xiong Hang. Di sini ada sepotong papan, yang menjulang ke atas. Menurut Dongeng maka di jaman kerajaan Chin di sana ada seorang dewa yang bernama Bu Iekun yang selama hari raya Tiong Chiu, pertengahan musim merontok, sudah mengadakan pesta di antara dewa-dewa, habis berpesta diciptakan Biang Lala menjadi jembatan untuk masuk ke Guha, maka jadi adalah sisa peninggalan itu. Mereka pun pergi ke tikungan yang keempat, Tai Chong Hang, di bawah mana ada Goliong Tem atau Muara Naga Tidur. Di samping muara itu di atas batu ada ukir-ukiran empat huruf Li Uhe Eh Wicui dari Chuhie, sastrawan jaman Song. Chuhie sastrawan tetapi ia mengenal baik keindahan alam, kata Keng Sim sambil tertawa pada Boklin. Pernahkah kau bakal syairnya yang memuji keindahan Bu Iekyukyuk ini? Aku tidak terpelajar sebagai kau, sahut Seng Ipar. Coba kau bacakan. Keng Sim menurut, ia membacakan syair pujian itu. Baru ia mengapal sampai di pujian tikungan yang keempat, mendada-ada terdengar suara bagaikan komandang, kalau bukannya sastrawan, mana di alam Chang dapat menjelaskan begini rupa. Hebat, hebat. Mendengar suara itu, Keng Sim menjadi tidak senang. Ia merasa dirinya diejek. Maka ia lantas lari ke arah dari. Mana suara itu datang, dari dalam rimba, untuk mencari orangnya akan tetapi ia tidak menemukan siapa juga di dalam rimba atau gunung yang luas itu. Sudahlah berkata Boklin tertawa. Kalau nanti kita pulang, Cihu tolongi saja aku menulis syair keindahan gunung ini. Lihat puncak itu, romanya aneh, mari kita mendakinya. Ia menunjuk sebuah puncak di hadapan mereka. Keng Sim mendongak, untuk mengawasi. Ia mendapatkan sebuah puncak yang atasnya besar dan bawahnya kecil, mirip dengan pusut, maka anehlah puncak itu. Di atas itu pun ada sebuah batu besar. Luasnya puncak itu mungkin 10 bau lebih dan tingginya 2 sampai 30 tombak. Untuk naik ke atas, di tengah-tengah ada renggangan yang ada tangganya, tangga kayu, tangga mana pasti disediakan untuk orang pesiar naik. Keng Sim berdua Boklin lantas naik di tangga itu, yang terdiri dari tujuh undakan, yang berliku-liku. Baru mereka sampai di tingkat ketiga, kembali mereka mendapat dengar suara tertawa manis seperti yang tadi. Mesti orang itu berada di atasan dua undak, Keng Sim menerka. Ia mendapat kenyataan, suara datang dari atasan mereka. Ia lantas naik terus, karena di situ tidak dapat orang mengejar seperti di tanah datar. Karena itu, hatinya tegang sendirinya. Tiba-tiba terdengar pula suara, kali ini pertanyaan, eh, Cuheng, Hei Elian, orang macam apa itu yang mengantar barang bingkisan dari Provinsi Hokian. Dialah seorang piawusu tua, terdengar suara jawaban, suaranya seorang nona di Uga. Enci Hei Elian telah bergurau dengan dia itu, yang kumisnya telah dicabuti. Bingkisan itulah yang paling gampang dirampasnya. Kata-kata ini disuseli dengan tertawa geli. Hei Elian, inilah kekeliruanmu berkata suara nona yang pertama. Sudah cukup yang barangnya dirampas. Kenapa kau pun menghina dia? Tetapi nona tidak tahu, berkata nona yang dipanggil Hei Elian itu. Piawusu tua itu sangat bertingkah, sudah dia tidak memandang pada kami-kami pun dipermainkan, diganggu olehnya. Karena aku sangat mendongkol, aku cabut kumisnya supaya dia tahu rasa. Kengsim terkejut. Teranglah Chun Heng dan Hei Elian ini ada kedua nona yang di Kui Chiu telah mempermainkan poan Tianlo. Mendengar suaranya, mestinya merekalah budaknya nona yang suaranya terdengar paling dulu itu. Inilah heran. Mereka berdua sudah lihai, entah bagaimana nona majikannya itu. Siapakah ini nona majikan? Lalu terdengar pula suaranya si nona, yang tertawa. Kamu tidak mengecewakan aku yang telah mengajari. Silat beberapa tahun pada kamu demikian katanya. Satu kali saja kamu turun tangan, kamu telah berhasil merampas barang bingkisan dari beberapa provinsi. Hanya kenapa kamu mengasih lewat barang bingkisan dari provinsi Inlam? Harap nona ketahui, terdengar jawabannya Hei Elian, bingkisan itu diantar oleh putra dan menantunya Bokokong sendiri. Kalau Bokokong kenapa si nona tanya? Tidak kenapa-napa, nona, menyahut Hei Elian. Mustahilkah kita takut akan pengaruh kekuasaannya? Hanya, hanya. Hanya kenapa menegaskan si nona? Bocah itu berhati baik. Menantunya Bokokong juga pernah membantui kami. Tapi sebenarnya diabukannya bersungguh-sungguh hati membantui kami berkata Chun Heng. Sebenarnya ialah Enci Hei Elian menggunakan tipu daya memancing harimau meninggalkan gunungnya. Lantas mereka itu tertawa. Sebab Chun Heng itu menjelaskannya terlebih jauh. Kengsim menjadi mendongkoh sekali. Aku telah membantu mereka tetapi sekarang aku ternyata dipermainkan sebagai si tolo pikirnya panas. Eh, Hei Elian, menanya pula si nona, sebenarnya kenapa kau mengasihani mereka itu? Bukan, nona, si Hei Elian menyangkal. Kami cuma bekerja menuruti aturan kaum Kango. Kami memberi ampun satu kali. Bagus seru si nona. Kau telah melepaskan mereka, kalau nanti untuk kedua kalinya kau menemukan mereka itu, pastilah sulit. Harta yang sudah dituliskan tidak nanti lenyap. Nona kata Hei Elian, suaranya pasti. Siapa tahu kalau mereka justru mengantarkannya sendiri? Hati kengsim terkesiap. Menurut suaranya Hei Elian, mungkin mereka itu sudah ketahui yang ia berdua boklin berada di dekat mereka, dan mereka merasa pasti sekali akan berhasil mendapatkan barang bingkisan yang dilindunginya itu. Selagi menantu Hertog ini mendongkol, mendadak matanya melihat sinar terang. Kiranya mereka telah sampai di batu renggangan, maka itu mereka dapat melihat ke atas. Di situ di atas sebuah batu tawas yang besar, terlihat lima nona tengah berkumpul sambil berdiri. Empat di antaranya ada nona-nona berumur tak lebih daripada lima atau enam belas tahun, dan merekalah nona-nona tanggung yang diketemukan di tengah jalan di Provinsi Kwi Chiu. Nona yang kelima berusia lebih tua tetapi lebih kurang baru 20 tahun. Ia berdiri di tengah, bajunya berwarna kuning gading. Ia cantik sekali, dalam kecantikan ia itu ada pengaruh kegagahan. Selamat bertemu. Selamat bertemu berkata kengsim lantas reja ia tertawa. Ketika itu hari kita bertemu di Kwi Chiu sebenarnya hatiku tak tenang. Sengaja ia mengucap begitu karena ia mendongkol terhadap si nona. Tapi ia bicara kepada keempat nona yang ia kenali itu. Hei Elian adalah nona yang terjangkung ia pun paling lincah, bahkan ia segera dapat membadai nada suaranya si anak muda menantu bokokong itu. Oh, tiat kongcuk katanya tertawa sebenarnya kongcuk kami belum mengaturkan terima kasih kepada mu. Jikalau bukannya kau yang menghalau po antian lo, meskipun mungkin kami tidak bakal terluka cambuk gergajinya itu, teranglah tak gampang-gampang dapat kami berhasil dengan usaha kami. Mendengar itu kengsim berkata, Sebenarnya kamu masih mesti belajar silat lagi beberapa tahun, baru kamu boleh masuk dalam dunia kangung. Aku tidak mengerti kenapa nona kamu demikian tega membiarkan kamu keluar untuk melakukan pekerjaan yang sangat berbahaya itu. Satu nona yang ternyata bernama Hei Eho berkata sembari tertawa geli, aku juga tidak mengerti, selagi di dalam istana bokokong ada banyak sekali sebawahannya yang pandai, kenapa ia justru mengutus kamu beberapa anak sekolah yang tidak tahu apa-apa. Aku mohon menanya, berkata bokolin kenapa kita dibilang tidak tahu apa-apa. Sebab beberapa kali kami sudah mengasih nasihat supaya kamu kembali, kamu tidak sudi dengar nasihat itu, menyahut nona yang bernama Chun Heng. Kenapa kamu masih hendak mengantarkan barang bingkisah ke kota raja? Bukankah itu berarti bahwa kamu hendak memikin dirimu jatuh sendirinya? Kengsim tertawa sambil melenggat. Aku kira tidak sedemikian gampang. Katanya Jumawa. Jikalau kamu tidak percaya, nah, kamu. Coba-cobalah. Si nona yang sedari tadi berdiam saja, mendadak mengibas tangannya. Kamu semua mundur katanya. Terus ia berpaling pada kengsim untuk mengatakan, ajaranmu benar sekali. Memang mereka masih harus belajar lebih jauh beberapa tahun? Cuma mereka itu biasanya nakal, mereka gemar bergurau, tidak senang mereka jikalau mereka tidak membuat keramaian. Aku sendiri tidak sanggup melarang mereka. Syukur untuk mereka, selama mereka bekerja, mereka belum pernah menemui lawan yang lihai karenanya mereka jadi Jumawa di depan matanya seperti tidak ada orang lainnya lagi. Kata-kata ini ada mengandung sindiran. Di antara orang-orang yang Hei Elian berempat pernah ketemui di dalam pekerjaan mereka, kengsim terhitung satu di antaranya. Dengan begitu, kengsim pun tak masuk dalam hitungan orang yang lihai itu. Terdengarnya si nona menegur budak-budaknya tetapi sebenarnya, kengsim disindir untuk kejumawaannya itu. Tentu sekali kengsim mengerti maksud orang. Ia menjadi tidak senang. Ia hendak membuka mulutnya, atau si nona sudah berkata pula. Kamu berempat benar-benar tidak tahu diri katanya, menegur empat budaknya itu. Kenapa kamu berani mau menempur tiap kongju? Kamu masuk dalam dunia kangou. Kamu mesti mengetahui aturan kaum kangou. Tahukah kau apakah aturan kangou yang nomor satu? Tongue e, kaulah yang bicara. Di dalam dunia kangou, yang diutamakan ialah bertempur satu lawan satu, menyahut budak yang dipanggil tongue e itu, yang berdiri di paling belakang. Kalau kita mengutamakan orang banyak, artinya men keroyok, menang pun tidak ada artinya, itu menang tak demilang. Enci tongue e, ceteranganmu belum lengkap, ada satu yang kelupaan berkata he e ho tertawa. Jikalau tingkat derajat orang tak sama atau usianya terlalu lanjut atau terlalu muda bedanya sangat jauh, maka itulah tak masuk hitungan. Nona benar, Tongue e berkata lagi, dengan tiap kongcu mempunyai pedang di pinggangnya itu di antara kami berempat, tidak satu jua yang dapat melayani dan memperoleh kemenangan. Keng Sim bukan main mendongkol. Teranglah itu Nona dan budak-budaknya lagi mempermainkan ianya keempat budak itu pun mau mengatakan, kalau mereka meluruk berbareng mustahil mereka tidak menang. Aku mengaturkan banyak terima kasih yang kamu menghargai aku, ia kata sambil tertawa lebar. Aku juga bukannya orang tukang menghina. Hanya aku ketahui, di bawahnya Panglima yang kosan tidak ada serdadu yang lemah. Seperti di dalam halnya kamu budaknya saja sudah berani merampas barang bingkisan untuk kaisar, maka itu tentang si Nona sudah dapat diduga sendiri. Baiklah, aku si orang sitiat, aku tidak mengukur diriku sendiri, ingin aku meminta pengajaran dari Nona kamu. Nona itu melihat orang gusar, ia tapinya bersenyum. Ia lantas memotes secabang pohon liu di sampingnya, ia menekuk itu hingga berkelung bundar. Apa kata Kang Sim mendongkol? Apakah aku si orang sitiat tidak tepat untuk memohon pengajaran dari kau? Selagi si Nona belum menyahuti. Tong Bwe sudah berkata, Tiat Kong Chu, aku minta sukalahkah serahkan peti bukumu yang kecil itu kepada si Yaua Kong Tia. Mendengar itu, Kang Sim melengat. Tong Bwe tidak menghiraukannya, ia tertawa dan berkata pula, Kalau sampai rusak mustika di dalam peti itu, bukankah sia-sia belaka Nona kami meletihkan dirinya? Kata-kata ini berarti kepastian bahwa ia bakal kalah, maka juga Kang Sim menjadi bertambah murka. Tapi ia pun ingat, memang celaka kalau sampai isinya peti itu rusak. Maka itu, ia menahan sabar. Ia lantas menyerahkan peti buku itu kepada Boklin. Dan baiklah katanya seraya terus ia memberi hormat kepada si Nona. Dengan begini kita sama-sama boleh melegakan hati. Jikalau kau menang, Nona, aku akan persembahkan mustika di dalam peti itu kepadamu. Melihat suasana genting itu, Boklin lompat maju. Cihu, kau pun melupakan aturan Kang Owunya. Berkata, Kau tahu apa kata Cihu itu muram. Benerannya si Yauhou Chu Boklin. Memperingati. Lantas dia mengasih hormat kepada si. Nona seraya meneruskan berkata, Seorang sahabatku telah memberikan kami selembar bendera kecil, Aku ingin. Untuk memperlihatkan dulu itu kepada Nona ji. Kalau kedua pihak kenal satu pada lain, Kalau kerukunan kita terganggu, Bukankah itu tidak bagus? Mana kita bisa enak hati? Nona, Sahabatku itu bernama Tio Giyokhou. Nona apakah si dan namamu yang mulia? Benar, Dalam dunia Kang Owu memang ada itu aturan Hei Eho menyeletuk. Siaw Kong Tia, Kali ini kau mengenal aturan. Nona kami Silyong. Boklin terperanjat, Tanpa merasa mulutnya mengasih dengar suara perlahan, Mulut harimau melepas budi, Naga sakti mendelik matanya. Ah, Nona kamu Silyong. Hartog muda ini ingin mendamaikan, Siapa tahu ia lantas ingat pada bunyinya kata-kata surat peringatan yang ditancapkan dengan pisau belati. Maka ia menjadi tidak enak hati. Sina Nona Silyong tertawa. Tolonglah keluarkan bendera itu katanya Nyaring. Mulanya Kang Sim tidak niat mengasih lihat bendera. Siaw Hau Chu itu, Tetapi sejenak kemudian, Ia mengambil putusan lain. Ia ingin melihat sikap orang. Ia lantas merogos akunya, Untuk terus mengibarkan bendera bersulam harimau itu. Ia berkata dengan tawar, Sahabatku ini adalah orang yang baru muncul dalam dunia Kang O, Maka jikalau kamu tidak kenal bendera ini, Harap kamu tidak mentertawakannya. Ia mengatakan demikian sedang di hatinya. Ia pikir, Siaw Hau Chu ialah pemimpin dari kaum rimba persilatan yang mengepalai perampasan barang bingkisan, Kamu beberapa budak bukankah di bawah pimpinan dia? Kang Sim bukannya mau menggunakan pengaruh Siaw Hau Chu, Ia hanya hendak menjengeki supaya orang menjadi jengah. Tapi Sina Nona pun berlaku tawar. Benar-benar aku belum pernah mendengar orang semacam ini dalam dunia Kang O demikian katanya. Ia nampak tenang sekali, tetapi mendadak ia menggeraki tangannya, Cabang yang liu menyambar, Lalu di lain detik, bendera itu kena tergaet dan terampas, Terus saja ia robek menjadi dua potong, Robekannya dibuang ke tanah. Setelah berbuat begitu, Ia tertawa dan kata pula dengan nyaring, Aku tidak mengambil terduli kalangan putih atau kalangan hitam. Serahkanlah itu bingkisan dari Provinsi Inlam. Kang Sim bukan semelarang orang, Tetapi bendera di tangannya dapat dirampas secara demikian gampang, Maka mau atau tidak, Ia terkejut juga. Bok Lin kaget bukan main. Kau, kau, serunya, kau merusak bendera ini? Sina Nona tidak menggubris hertok muda itu Ia mengawasi Kang Sim seraya tertawa. Apakah kau pernah bertempur sama Siaw Hau Chu? Ia menanya. Kenapa? Tanya Kang Sim tanpa merasa. Dalam berapa jurus dia mengalahkan kasih Nona tanya pula. Hai, orang perempuan, Buat apa kau banyak rool mementak Kang Sim, Yang menjadi panas, Sebenarnya kau mau atau tidak mengadu pedang denganku? Bok Lin pun mendongkol tanpa pikir lagi, Ia berkata, Siaw Hau Chu mengalahkan dia dalam jurus yang ke-11. Untuk apa kau menanyakan itu? Nona itu tertawa manis. Aku menanya saja, tidak ada maksudnya sahutnya. Buat lin berdiam, atau mendadak ia berseru, Aku mengerti sekarang. Secara begini dengan diam-diam kau hendak mengadu kepandayan sama Engko Siaw Hau Chu kami itu. Dia mengalahkan orang dalam 11 jurus, Sekarang aku mau lihat kau menggunakan berapa jurus. Sungguh kau cerdik He-e-ho kata tertawa. Dengan sekali menerkah saja kau dapat membadai hati Nona kami. Nona itu tidak menyangkal atau mengaku benar, Ia memandang si Hertok muda sambil bersenyum. Lalu ia menanya pula, Engko Siaw Hau Chu dari kamu itu menggunakan senjata apa? Nona itu tidak menyangkal atau mengaku benar, Ia memandang si Hertok muda sambil bersenyum. Lalu ia menanya pula, Engko Siaw Hau Chu dari kamu itu menggunakan senjata apa? Mendengar itu, darahnya kengsim meluap. Maka juga ia berlompat maju, Kedua tangannya disilangkan, matanya mendelik. Pembicaraan kamu ini ada waktunya habis atau tidak? Ia tanya, bengis. Dengan gerakannya ini, Ia hendak membuat kabur matanya si Nona, Sebab ia tidak berani datang-datang menerjang dengan pedangnya. Maksudnya pun untuk menghentikan kata-kata orang. Sina Nona Leong seperti dapat menebak maksud orang, Ia tidak berkelit, Cuma kepalanya dimiringkan. Aku cuma menanya sepatah kata saja katanya pula. Lekas bilang dia menggunakan senjata atau tidak? Bok Lin lantas menyahuti, Dia tidak menggunakan senjata. Adalah Chihoku yang menggunakan pedang mustika yang dapat menabas besi seperti menabas lumpur. Ia mengatakan demikian sedang di hatinya. Ia berpikir, Aku mau lihat kau berani atau tidak berkelahi dengan tangan kosong. Segera ia mendengar pula suara si Nona, Yang lebih dulu tertawa bergelak. Baiklah, aku sudah tahu demikian katanya lalu dia mengawasi kengsim, Tangannya menuding, Mulutnya membentak, Masih kau tidak hendak menghunus pedangmu. Kau hendak menantikan apa lagi? Kengsim tidak dapat menguasai lagi dirinya, Maka ia maju menyerang dengan kedua tangannya. Ia tidak peduli lagi bahwa ia lagi berhadapan sama seorang wanita, Bahkan satu Nona, Jeriji tangannya menjadi kedua mati sebagai sasaran. Serangan ini menjadi lebih hebat karena mereka berada dekat sekali satu dengan lain. Di waktu menyerang, Kengsim lupa diri, Tetapi ketika sudah menyerang, Mendadak ia sadar, Ia lantas menjadi menyesal sendirinya. Tapi ia sudah menyerang, Ia tidak dapat membatalkannya. Di luar dugaan, Si Nona sangat celi matanya dan sangat gesit tubuhnya. Hanya dengan satu kaki. Bergerak, Dia dapat berkelit, Tubuhnya melesat ke samping. Kengsim kaget bukan main. Ia khawatir yang ia nanti dibokong. Ia lantas menggeser kakinya, Ia menggeraki lebih jauh kedua tangannya, Untuk menutup diri. Ia tapinya kalah gesit. Si Nona sudah berkelebat pula dan segera berada di depannya lagi, Tangannya tambah serupa barang yang berkeredepan. Sebab itulah pedangnya yang telah terhunus. Pedang Cihong Kiam. Keempat budak wanita itu lantas serempak menekpuk tangan dan bersorak. Bagus pujinya. Mukanya kengsim menjadi bersemu merah. Ia lantas mengulur tangan kirinya, Lima buah jarinya dibuka, Untuk menyengkeram pedang, Guna dirampas. Itulah gerakan Kimpa Tam Jiao, Atau macan tutul emas menyengkeram. Memangnya pedang ini hendak aku berikan kepada kau, Kenapakah kau tergesa-gesa kata si Nona tertawa. Dan dengan memutar pedang itu, Ia menyodorkan gagangnya kepada si anak muda, Untuk disesapkan ke dalam telapakan tangan. Dalam sekejap itu, Kengsim sadar. Ia mengerti, Karena ia tidak dapat menarik pedang itu, Si Nona sengaja membuatnya demikian, Supaya ia dapat menarik itu, Seperti juga ialah yang menariknya sendiri. Ia menganggap itulah penghinaan untuk dirinya, Yang dipandang terlalu enteng. Sebenarnya, Menurut keangkuhannya, Tidak sudi ia menerima pedang itu, Akan tetapi buktinya, Ia mengertak diri, Dengan mendadak ia. Membetot keras, Sesudah mana ia menghunusnya cepat sekali. Terhadap si Yauhoucu itu hari, Ia cuma mengharap mendapat kemenangan, Tetapi terhadap si Nona sekarang, Ia bagaikan hendak mengadu jiwa. Ketika ia mencabut pedangnya itu, Terdengar suaranya seri keras sekali, Sebab gerakannya dibarengi sama serangannya, Ialah jurus Hoan Kang To Hai atau membalik sungai, Menumpakan laut, Itulah salah satu jurus terlihai dari Kengtu Kiam Hoat. Sinar pedangnya pun berkelebat berkilauan. Sungguh satu pedang mustika berseru si Nona. Agaknya dia terperanjat, Tetapi tubuhnya mencelat ke samping, Kedua belah tangannya dikibaskan, Mengebut dengan tangan bajunya, Hingga tangan baju itu bagaikan gerakan menari. Tangan baju yang kiri menyambar ke kanan, Dan tangan baju yang kanan bagaikan menggulung ke kiri. Tiat Kengsim heran menyaksikan gerakan itu. Di dalam hatinya ia menjerit kaget dan kagum ketika tangan baju itu berkelebat di depan matanya, Sedang gerakan pedangnya sendiri tidak mengasih hasil apa-apa. Dengan sebat ia menarik pedangnya itu untuk sebaliknya dipakai menutup diri guna melindungi tubuhnya, Sesudah mana barulah ia menyerang pula. Ia tidak sudi terus menjadi si pembela diri. Nona Leong menginsafi tajamnya pedang mustika orang, Ia tidak mau berlaku sembrono. Ia mengerti baik sekali, Salah sedikit saja, Tangan bajunya bakal terpapas kutung, Lalantes mengasih lihat kelincahannya, Untuk senantiasa menyingkir dari papasan atau tikaman pedang. Maka biarnya Kengsim bergerak dengan sangat cepat, Ia tidak dapat melanggar saja baju si Nona. Sungguh ilmu pedang bukan sembarang berkata si Nona tertawa. Tidak enak Kengsim mendengar pujian itu, Sebab nadanya rada mengandung sindiran. Di dalam keadaan seperti biasa, Tentunya ia sudah melepaskan pedangnya itu, Guna melawan dengan tangan kosong, Tetapi sekarang, Tidak dapat ia berbuat demikian. Lawannya ini walaupun hanya seorang Nona, Ada lihai luar biasa. Di sini ada bergantung kehormatannya. Sedang bingkisan yang ia lindungi itu pun istimewa. Habis tertawa, Si Nona bergerak lebih jauh. Kengsim penasaran, Ia membabat ke arah pinggang si Nona. Nona itu berkelit, Lincah gerakan pinggangnya, Sebat sampokan tangan bajunya. Dan pedang suaminya Mokian kena dibikin terpental nyamping. Bukan main herannya Kengsim. Ia menjadi kaget ketika ujung tangan baju hampir melanggar nadinya. Syukur ia cepat menghalau lengannya itu. Bagus. Bagus si Nona memuji pula, Sambil tertawa. Dengan beruntun kau dapat membebaskan diri dari tiga jurusku. Mendadak tubuhnya Nona itu menjelat, Kedua ujung bajunya dikibaskan pula. Ia lantas menesak. Agaknya sia-sia belaka Kengsim bersenjatakan pedang, Ia kena dirangsak si Nona. Ia repot memeladiri hingga tidak ada saatnya untuk ia mencoba melakukan penyerangan membalas. Saban-saban pedangnya itu kena disampok mental. Segera juga datang satu serangan, Yang mengenakan bundak si anak muda, Hingga ia terhuyung, Tetapi saking sehatnya, Dapat ia membalas menabas kutung sedikit dari ujung baju Nona itu, Ujung baju yang kanan. Biar bagaimana, Dengan bersenjatakan pedang tajam, Sedang ia sebenarnya pun sangat gesit, Pemuda ini tidak selamanya jatuh di bawah angin. Adalah di luar sangkaan si Nona yang ujung bajunya itu kena dilabas kutung. Pula Kengsim sendiri tidak menyangka yang ia bakal berhasil itu. Segera setelah itu, Anak muda ini kembali didesak lawannya. Ia bagaikan tidak hendak diberikan ketika untuk bernapas. Boklin menonton dengan melongo. Hebat gerakan pedang cihunya tetapi tak kurang beratnya ujung baju menyambar-nyambar. Ujung baju itu dapat dibikin lemas dan kaku sekehendak si Nona. Saking kagum, Ia mengharap-harap pertandingan itu nanti berlangsung lama. Lama-lama, Hati Kengsim menjadi ciut. Ia mendapat kenyataan yang ia telah terdesak hebat sekali. Si Nona sebaliknya tetap lincah. Kalau keadaan terus berlangsung demikian, Setelah letih, Mana sanggup ia melayani terlebih jauh? Oleh karena ini, ia terpaksa mengubah pula ilmu silatnya Kengtu Kiam Hoat memang bukan sembelarang ilmu pedang. Kalau tidak, gurunya tidak akan tersohor sekali. Kali ini ia mengambil sikap, daripada kalah baiklah bercelaka berdua. Karena ini, ia menjadi seperti mendapat tenaga baru. Sesudah menonton sekian lama Boklin dapat melihat kenyataan. Dalam tenaga dalam, Nona itu kalah dari Xiao Hou Chu, Sebaliknya dalam ringan tubuh, Si Nona menang daripada Kengsim. Dalam halnya gerakan yang luar biasa, Nona itu seperti terlebih liai daripada Xiao Hou Chu. Mungkin si Nona tak kalah dengan Xiao Hou Chu yang pandai dalam ilmu Cho An Hoa Jiao Si, Kemenangan Kengsim adalah berkat pedang mustikanya itu. Lantas saja Boklin mendapat serupa pikiran, Kalau Nona ini bertempur sama Xiao Hou Chu, Alangkah menariknya. Tentu sekali mereka sama unggulnya. Tidak lama Kengsim menghasiliat perubahan pedangnya. Sebab ia telah keluarkan jurus Sam Hoa Kai Teng, Atau tiga kuntum bunga menutupi batok kepala, Pedangnya itu seperti saling susun menyerang si Nona. Boklin kaget dan berkhawatir. Kasihan sekali kalau si Nona, Yang demikian cantik, Mesti roboh di ujung pedang. Kalau dia tidak terbinasa, Mestinya dia bercacat. Sungguh sayang. Di lain pihak, Kalau Sang Chihou yang kalah, Hilanglah barang bingkisan itu. Bagaimana dengan tanggung jawabnya nanti? Bukankah akan gagal kepergian mereka ke kota raja? Tengah boklin bingung, Kupinya mendengar tertawanya si pelayan yang bernama Chiu Kiok, Yang pun berseru, Sungguh indah itu jurus tangan baju terbang mega melayang. Pula si pelayan Tong Wee, Yang turut tertawa, Juga berkata, Kau lihat gerakan Nona. Bukankah indah jurusnya tangan baju besi itu? Baru saja berhenti suaranya pelayan itu atau kengsim sudah mengasih dengar seruan tertahan. Dengan tiba-tiba saja pedangnya terlepas dari cekalannya pedang itu mencelat ke tinggi, Seperti terbang ke tengah udara. Sebab berhasillah si Nona dengan jurusnya tangan baju besi itu dengan apa ia mengetok nadi si anak muda, Hingga dia ini terkejut dan tanpa merasa kendorlah cekalan pada pedangnya, Hingga ketika kena disampok ujung baju, Lantas pedang itu terbawa terbang tinggi. Hanya syukur, Habis serangannya itu yang berhasil Nona itu tidak mengulanginya menyerang pula. Kengsim berdiri menjublak, Tak keruan rasanya, Wajahnya pun pucat. Ia kaget dan malu. Boklin juga berdiam, Ia menyesal bukan main. Tapi aneh juga si Nona, Sesudah menang, Dia tidak tertawa, Atau bersenyum, Dia tidak bergirang, Sebaliknya, Dia menghela nafas. Hertok muda itu heran. Dia menang secara cemerlang, Kenapa dia justru bersusah hati pikirnya. Itu waktu lantas terdengar tertawanya Hei Eho yang berkata, Walaupun Nona mesti menggunakan dua jurus lebih banyak tetapi itulah karena perbedaannya ilmu silat, Maka itu belumlah dapat dipastikan yang Sin Leong kalah dari Giyok Hau. Mendengar ini barulah Boklin mengerti. Sin Leong atau si naga sakti ialah si Nona, Dan Giyok Hau atau Harimau Kemala, Iyalah si anak muda atau si Hau Hau Chu, Dan mereka itu telah menggunakan jurus yang berlainan. Nona itu memperoleh kemenangan sesudah jurusnya yang ke-13. Setelah berdiam sebentar, Nona itu mengibaskan tangannya seraya berkata dengan tawar, Ambilah barang bingkisannya itu. Hei Eho tertawa, Dia menghampirkan Boklin Siaw Kong Tia, Maaf katanya seraya tangannya. Menjamret ke punggung si herlok muda, Mengambil itu. Kotak buku yang berwarna merah, Sesudah mana ia berlalu bersama tiga kawannya, Mengikuti nonanya. Boklin tercengang. Jalan belum terlalu jauh, Hei Eho menoleh ke belakang kepada pengiring atau pelindung barang bingkisan itu, Sambil tertawa, Ia mengacungkan barang rampasannya, Kemudian ia melanjutkan perjalanannya. Ketika itu tengah hari tepat, Air mancur tertampak indah tertojoh sinar matahari, Bagaikan biang lala. Di seluruh gunung itu terlihat daun-daun hijau dari pohon teh, Yang menghembuskan bau harum yang halus. Kengsim berdiri menyender pada sebuah pohon teh, Ia mirip seorang sakit, Yang telah kehabisan tenaganya. Cihu, pedangmu berkata Boklin hertok ini memungut pedang iparnya itu, Untuk dikembalikan. Kengsim mengawasi air mancur, Ia seperti mendengar dan tidak melihat bahkan ia bersenandung perlahan. Bagaikan perahu menggeser ke muara. Satu muara lewat lain muara, bertambah sukar. Demikian habisnya sinar pedang. Kalau air mancur mengalir terus, Maka bayangan matahari telah membeku. Anak muda ini berduka, Hingga ia ingat itu pembilangan, Gelombang yang di depan digempur ombak yang di belakang, Bahwa benda itu senantiasa bertukar, Sebagai juga anak muda terus muncul. Rasanya baru beberapa tahun ia hidup merantau, Atau sekarang sudah ada orang yang melomba. Entah masih ada berapa banyak lagi orang yang jauh terlebih pandai daripadanya. Itulah kejumawaan berkata Boklin tertawa. Kengsim berdiam, Ia jengah sekali. Boklin terus menggoda, Dia tertawa pula. Jangan ngaco kemudian ipar itu membentak. Sudahlah, Mari lekas kita menuju ke Xiangjiao. Kata Boklin yang masih dapat tertawa. Kalau sebentar seng sore datang dan angin dingin meniup keras, Hawa bakal menjadi bertambah dingin. Hatinya kengsim benar-benar tawar, Akan tetapi ia masih ingat yang kedua guru silat yang menjadi kawannya tentu tengah menantikan di Xiangjiao. Maka itu, Umpama kata ia mesti kembali ke Kumbeng, Dua orang itu mesti diberitahu dulu. Baiklah, Katanya terpaksa. Maka dengan lesu keduanya berangkat. Tiba di Xiangjiao, Hari sudah gelap. Kengsim mencari hotel yang paling besar. Selagi ia menanya kalau-kalau di situ ada menumpang dua guru silatnya, Si guru silat sendiri sudah lantas muncul. Mereka ini memang tengah menantikan, Sebab habis bersantap malam mereka belum melihat datangnya si Hertok muda dan menantunya Bokokong itu. Heran kedua busu itu menyaksikan romen kucel dari si menantu Hertok. Apakah sudah terjadi diam-diam? Yopo menanya Boklin jangan banyak omong. Kengsim membentak. Mari kita bicara di dalam. Ya, sahut guru silat yang kedua. Kamar sudah disediakan. Di kamar sebelah selatan ada seorang tetamu tengah menantikan. Boklin heran. Siapakah dia? Ia menanya. Kalau si Hertokong Tia sudah menemui dia, nanti kau ketahui sendiri. Boklin mengawasi guru silat itu yang tertawa secara aneh, Hingga ia jadi bertambah heran. Di sini di mana aku mempunyai kenalan pikirnya. Mereka lantas masuk ke dalam. Tetamu itu ada di sini, berkata si guru silat tadi. Katanya dia mau bicarakan urusan penting sama si Hingga Kong Tia, karenanya tidak usah kami turut masuk. Kengsim mendongkol. Siapakah yang main gila katanya? Dengan keras ia menolak daun pintu kamar sebelah selatan itu. Pintu tidak dikunci, Maka itu, karena ditolak keras, daunnya lantas menjeblak. Hampir si anak muda terjerunuk ke dalam karena ia telah menggunakan tenaga besar. Di dalam kamar lantas terdengar tertawa dingin. Itulah si Hauh Hucu, yang tengah duduk bercokol. Mukanya tersungging senyuman. Mau atau tidak, Kengsim menjadi melengat. Boklin lompat masuk. Si Hauh Hucu katanya berteriak. Kau bikin kami celaka. Hertok muda ini mendongkol, Maka ia lantas menyerang sahabatnya itu. Si Hauh Hucu menangkap tangan orang, Ia menekan. Kenapa aku memikin kau celaka? Tanyanya. Benderamu itu kata si anak muda. Begitu aku. Mengasih lihat benderamu, Bendera itu lantas disobek. Barang bingkisan kita juga dirampas. Kalau tidak ada benderamu itu, Mungkin orang masih menimbang-nimbang. Hektometer. Ha bersuara sahabat itu. Jadi benar terjadi perampasan. Jadi benarlah, Selama dua hari mereka sudah merampas barang bingkisan dari Hokian dan Inlam. Memang, Baru tadi Si Hauh Hucu mendengar kabar hal bingkisan dari Hokian telah ada yang rampas di tengah jalan. Ia datang dengan cepat, Maksudnya untuk melindungi kengsim dan boklin ini, Siapa sangka, Ia ketinggalan, Sebab perampasan sudah terjadi di buyesan. Boklin sudah lantas tuturkan terjadinya perampasan itu. Si Hauh Hucu mendengar dengan sabar, Kemudian ia pentang kedua matanya. Sekarang pergilah kamu terus ke kota Raja katanya kemudian. Untuk apakah kata Si Hauh Kong Tia apakah untuk orang tertawakan? Bukan hanya untuk memperlihatkan muka terang kata Si Hauh Hucu. Tentang bingkisan dari Inlam itu kau serahkan padaku, Nanti aku yang merampas pulang. Asal kamu telah tiba di kota Raja aku ada mempunyai jalan untuk menyerahkan itu kepada kamu. Benarkah itu tanya boklin dia lantas menjadi girang. Mustahil aku bicara main-main Si Hauh Hucu membaliki. Bagus boklin berkata pula. Kau seperti membagi aku abad untuk menenteramkan pikiran. Kau tahu, dia telah merobohkan Cihu dalam jurusnya yang ke-13. Aku percaya asal kau dapat cari dia kau bakal menang dengan hanya separuh jurus itu. Si Hauh Hucu tertawa. Aku mengerti katanya. Lantas dia tertawa, sambil tertawa, dia lompat menembrak jendela, maka di lain saat menghilanglah dia. Iiii. Hari mau kemala ketemu naga sakti. Seberlalunya dari hotel, Si Hauh Hucu alias Tio Giok Hauh telah melangsungkan terus perjalanannya. Maka di hari kedua tengah hari, tibalah ia sudah di Sian Heeleng, gunung yang menjadi perbatasan tiga provinsi Ciatkang, Kangse dan Hokian. Semasa jaman Ahalatong, di sana pemberontak Hangchow, Uyechow, telah membuka jalanan gunung panjangnya 700 li hingga sampai di Tongchumaka setelah diadakannya sebuah kota, Sian Heekwan namanya itulah jalanan untuk kedua provinsi Ciatkang dan Kangse, Kangsei. Tio Giok Hauh mengatakan hendak menolongi Boklin mendapati pulang barang bingkisan, sebenarnya di dalam hatinya ia bingung, lah mesti merabah-rabah. Siapakah Nona Silyong itu? Kenapa si Nona seperti menyaterukannya? Apakah maksud si Nona merampas barang bingkisan itu? Sia Sia Giok Hauh coba mencari keterangan. Sebaliknya, ia memperoleh hendusan, bahwa kiriman bingkisan tiga provinsi Owalam, Kangse dan Owapak, bakal lewat dalam beberapa hari ini. Maka berpikirlah ia. Ia menerka, sesudah kepalang si Nona Leong tentunya akan merampas juga barang bingkisan ketiga provinsi ini. Oleh karena ini ia menetahkan Ciu Chi Hiap, pembantunya itu, pergi ke Ciatkang, untuk memimpin perampasan pada barang bingkisan dari Kang Lam. Ia sendiri hendak mencari Nona Leong itu, yang sepak terjangnya bagaikan naga sakti, yang nampak kepalanya, tidak ekornya. Jalanan pegunungan ini adalah jalanan penting di antara kedua provinsi Ciatkang dan Kangse, maka itu, di situ tak sedikit orang yang berlalu lintas, hanya di antara mereka itu tidak ada yang Tio Giok Hauh melihatnya mencurigai. Bukan saja ia tidak melihat si Nona Leong, pula tidak ada seorang hamba negeri yang bisa disangka sebagai pelindung atau pengiring barang bingkisan. Sampai tengah hari Giok Hauh berjalan, tibalah ia di sebuah lembah di manapun ada air mengalir. Di sini, orang yang berlalu lintas menjadi jarang sekali, la lantas mempercepat jalannya, sampai mendadak kupinya mendengar suara bentakan di sebelah depannya. Ia lantas mengangkat kepalanya, memandang ke depan itu, hingga ia nampak sesuatu yang mendatangkan keheranannya. Di depan itu ada berjalan dua orang yang dari kepala hingga di kakinya dibungkus dengan kain minyak. Mereka itu berjalan sambil berlompat berjingkrak, setiap lompatannya sama dengan dua tindakan orang biasa, hanya lompatnya perlahan. Di belakang mereka mengikuti dua orang dengan pakaian serba hitam, yang tangannya mencekal cambuk, yang saban-saban diayun. Mereka ini berdualah yang terdengar suara bentakannya. Itu, seperti orang lagi mengebah, menyuruh orang jalan cepat. Mereka ini pula menunjukir Roman Tawar. Bukankah ini yang dinamakan mayat hidup yang jalan selaksa Li Tio Giokho menduga-duga? Ia memang pernah mendengar bahwa di Owile Barat ada semacam kebiasaan. Iyalah kalau ada orang asing, artinya orang dari lain kampung atau provinsi mati karena sukarnya pengangkutan mayat, maka digunailah ilmu yang membuat mayat itu bisa berjalan, ada orang atau dukunnya yang mengantar, yang dapat memerintahkan mayat itu berjalan atau berhenti sekehendaknya si dukun. Sampai belasan hari, mayat itu tidak akan berbau busuk. Hanya ilmu itu adalah ilmu yang dirahasiakan dan juga banyak pantangannya. Ada dibilang, kalau orang menemui mayat hidup itu, dia mesti lekas menjauhkan dirinya, terutama jangan berbicara sama si pengiring mayat itu. Orang Kangou hampir tak ada yang tak tahu hal kegeban itu. Tio Giyokou tidak menjadi kecuali, tetapi ia barulah kali ini melihatnya dengan mati sendiri. Tentu sekali ia menjadi heran dan bercuriga, tapi ia berhati besar, ia tidak takut, bahkan karena rasa ingin tahunya, ia lantas menguntit. Sesudah mengintil sekian lama, Giyokou melihat di sebelah depan ada seorang yang bercokol tepat di tengah jalan sekali. Orang itu mestinya mengetahui di situ ada mayat hidup tengah berlewat tapi dia tidak menghiraukannya, dia tidak mau minggir juga. Dia membawa sikap seperti dia tidak melihatnya. Juga kedua pengiring mayat hidup itu seperti tidak melihat ada orang mengandang di tengah jalan itu. Seperti biasa mereka jalan terus, cambuknya tetap sering diayun, bentak-bentakannya saban-saban terdengar. Tio Gokou mengawasi pada orang di tengah jalan itu. Ah, rasanya aku seperti mengenal dia, pikirnya. Di mana pernah aku menemukannya? Dia bernyali besar sekali. Coba aku lihat, apa bakal terjadi. Segera juga kedua mayat hidup sudah berlompat sampai di depan orang itu. Mendadak dia berlompat bangun, terus dia menegur kepada si kedua pengiring, Eh, apakah kamu berjalan tanpa membawa mata kamu? Kenapa kamu membiarkan dua mahluk sial ini melanggar aku teguran ini diikuti sama serangan sebelah tangannya? Dua pengiring itu tetap tidak meladeni, air mukanya pun tidak berubah sedikit juga. Mereka seperti manusia yang tak berperasaan, mirip dengan si mayat hidup, yang tidak pedulikan segala apa. Tepat di saat tangan menyerang itu mengenai baju mayat hidup, mendadak dia berteriak keras, bagaikan orang kalap, dia terus berlompat berjengkerakan seperti mayat hidup itu, lompatnya lebih tinggi lagi. Dia masih berjengkerakan terus sampai mendadak kakinya terpeleset, tubuhnya roboh terguling. Selaka untuknya, dia terguling ke tepi jalanan di mana ada jurang, tidak ampun lagi, tubuhnya jatuh ke tempat yang dalam kira seratus tombak. Berbareng dengan jatuhnya itu terdengar jeritannya yang menyayatkan hati. Tioge, Okeho bernyali besar akan tetapi mendengar jeritan itu, ia bergidik, hatinya berdenyutan. Selagi ia heran, karena ia tidak tahu kenapa orang itu menjerit dan berjingkerakan, mayat hidup itu berserta pengiringnya terus berjalan maju seperti biasa, si mayat hidup berjingkerakan, dua pengiringnya membentak-bentak. Apakah benar ada mayat hidup Tioge Okho berpikir keras? Benarkah di kolong langit ini ada keanehan ini? Ia lantas lari ke tepi jurang, akan melongo ke bawah. Ia melihat orang tadi terbawa hanyut air solokan yang deras, tubuhnya nyangsang di sebuah batu besar. Solokan itu pun berair dangkal. Untuk dapat menolongi, ia lari ke hilir itu, terus turun ke bawah. Kemudian dengan lompat jumpalitan, ia menaruh kaki di batu besar itu, tangannya menjamret tubuh orang, untuk diangkat dan dibawa lompat lebih jauh pula. Maka kembalilah ia ke tepian bersama orang itu. Ia lantas meletakkannya di tanah, untuk menatap muka orang, yang pakaiannya telah basah semua. Mendadak ia terkejut. Eh, kaukah Lotoako tanyanya? Ia tidak memperoleh jawaban. Orang itu sudah berhenti bernapas. Sekarang ia mengenali betul, si Lotoako ini, kakak si Lotoako adalah Loceng. Pemimpin kedua dari kawanan dari benteng Chai Hongche di Gunung Sian Helenia. Kawanan dari Chai Hongche ialah salah satu yang bertugas turut memegat dan merampas barang bingkisan pelbagai provinsi untuk raja di kota raja. Ia memang berniat pergi ke benteng Chai Hongche itu, untuk menanyakan keterangan hasil mereka. Siapa tahu di sini ia menemui pemimpinnya yang kedua yang menerima ajalnya secara aneh dan hebat sekali. Selagi bengong mengawasi mayat orang sedang pikirannya bekerja tiba-tiba Tio Giokho merasakan tangannya gatal-gatal. Ia menjadi heran dan bercuriga, dengan lantas ia merobek baju loceng di betulan dadanya. Maka sekarang ia melihat tubuh orang matang biru seperti terkena racun. Ah ia berseru seorang diri. Lantas ia mengeluarkan senjatanya dengan apa ia menusuk jeriji tengahnya, untuk memeras keluar darahnya, habis mana ia merogoh saku untuk mengambil obatnya peranti memunahkan racun, obat mana ia telan dengan cepat. Ia tahu yang ia telah keracunan karena memegang tubuh loceng itu. Syukur untuknya karena kecebur di air dan terhanyutkan, racun di baju loceng itu sudah hampir habis, maka ia cuma merasa gatal. Kalau tidak, entah bagaimana jadinya, lapu lantas bersama di, guna meluruskan pernapasannya. Tidak lama, dengan menguatkan hati, Tio Giokho meninggalkan mayat loceng itu. Dengan merayap ia mendaki jurang. Ia bertambah heran dan curiga, ia jadi ingin mengetahui duduknya hal, maka ia berlari-lari, akan menyusul mayat-mayat hidup itu serta dua pengiringnya yang aneh. Syukur, belum terlalu lama, ia telah melihat punggung mereka itu. Maka ia lantas menguntit pula. Ketika itu sudah maghrib, cuaca telah berubah menjadi guram. Kuping Tio Giokho mendengar bentakan-bentakan yang serupa tadi, dan matanya menampak kedua mayat hidup berjingkrakan, tanpa merasa, ia merasa seram sendirinya. Mereka sekarang berada di tanah pegunungan yang sunyi sekali. Biarnya kamu mayat hidup tulen, akan aku mencari tahu terus, Tio Giokho telah mengambil putusan. Maka ia mengikuti, terus sampai di sebuah kuil tua. Sekarang ini jagat sudah mulai gelap. Ia pergi ke belakang kuil, hatinya bekerja. Tidak bisa salah lagi, loceng itu mesti terkena tangan jahat kedua mayat hidup itu, pikirnya. Tapi kaki dan tangan mereka tertutup kain minyak, kira bagaimana mereka menurunkan tangannya. Aku tidak melihat gerakan mereka itu. Kenapa mereka menyamar sebagai mayat hidup dan begitu bertemu orang lantas menyerang hebat? Baik di kalangan hitam maupun di kalangan putih, belum pernah aku mendengar ada orang demikian ganas. Tidak lama lagi Seng Putri malam mulai menaik tinggi, maka itu, Giokho lantas melompati tembok masuk ke pekarangan dalam dari mana dengan hati-hati ia pergi ke depan. Ia masuk ke dalam pendopo. Di sini ia bersembunyi di belakang sebuah tihang yang besar. Ia mendapat keleluasaan akan melihat ruang pendopo itu. Segala apa sudah tua dan rusak di dalam pendopo itu. Di atas meja ada patungnya Seng Buddha. Di atas meja itu pun ada pelita, yang apinya berkelak-kelik. Kelambu patung pun sudah tinggal separuh. Kedua pengiring mayat hidup duduk bersila, dan kedua mayat hidup bersender di tihang. Maka suasana di dalam kuil itu sungguh menjerikan hati. Selagi Giokho terus mengawasi, mendadak ia mendengar kedua pengiring mayat hidup itu mengasih dengar suara kaget sendirinya. Ah, di sini seperti ada suara napasnya orang hidup berkata satu di antaranya. Giokho terkejut, ia tercengang. Benarkah orang telah mendengar aku pikirnya? Ia heran sekali. Kenapa orang mendapat dengar suara napas? Sebagai juga jawaban untuk pengiring mayat itu, mereka lantas mendapat dengar suara tertawa geli di dalam ruang itu juga. Mereka menjadi kaget, keduanya lantas berpaling. Siapa mereka menegur? Perlu apa di sini kau main gila seperti malaikat atau iblis? Tiba-tiba kelambu patung tersingkap, maka di atas meja nampak duduk bercokol seorang nona. Selain dua orang itu, juga Giokho heran bukan main. Tidak ia pernah menyangka bahwa di situ ada seorang lainnya lagi. Dua pengiring itu tercengang. Nona itu tertawa terkekeh. Aku justru hendak mencari tahu siapa yang sebenarnya main gila seperti malaikat atau iblis katanya, mengejek. Belum nona itu bicara habis, di situ telah terdengar bunyi menyambarnya senjata rahasia. Ia lantas mengibaskan tangan bajunya. Dua batang senjata rahasia menyambar ke arahnya. Itulah serangan kedua pengiring mayat itu, yang menggunakan pusut beracun. Sesudah menangkis, nona itu bercokol, tangannya menghunus pedang. Ia berlompat ke depan salah satu mayat hidup, yang terus ia tikam. Tio Giokho melihat nyata gerakan si nona, ia kagum sekali. Caranya dia menangkis senjata rahasia, berlompat seraya menghunus pedang dan menikam, sebat luar biasa. Seorang pengiring mayat hidup berseru, di sini ada mayat hidup, orang hidup tidak boleh datang dekat. Kau mencari mampusmu sendiri tapi belum dia menutup mulutnya, pedang si nona sudah mengenai baju minyak dari si mayat hidup. Berbareng dengan itu terdengarlah suara pedang mengenai batu atau kayu keras, bukannya mengenai tubuh yang berdarah daging. Dan membarengi tikaman itu, di situ menghembus asap berwarna kuning. Giokho kaget bukan main, dengan sebat ia menahan nafas dan memasuki obat pemunah ke dalam mulutnya. Selagi asap kuning itu berkebul, di situ pun terus terdengar suara beradunya senjata tajam. Asap itu tidak berdiam lama, ketika dari luar ada angin bertiup masuk, buyarlah semua. Tio Giokho lantas melihat suatu sinar terang berkelebat, atau tertampak robohnya dua orang-orangan kayu disusuli serta jatuh belarakannya batu-batu permata di lantai pendopo itu. Di situ pun lantas tertampak si nona mulai dikepung oleh dua orang, melihat siapa, hati bisa berdenyutan keras. Luar biasa dua orang itu. Di leher mereka tergantung rencengan uang-uangan kertas, baju mereka ialah baju berkabung, sedang langan mereka memegang senjata yang berupa tangtung. Dilihat seluruhnya, mereka mirip dengan mayat. Menyaksikan itu semua, hatinya Giokho berdenyutan. Ia pernah mengikuti Hekpek Moko dan pernah melihat banyak macam barang permata tetapi ini yang bergeletakan di depan matanya benar-benar istimewa, beberapa di antaranya berharga seharganya sebuah kota. Jadi itu bukanlah barangnya sembarang saudagar permata. Di antara itu pun ada satu amplop besar yang tersegel. Dengan matanya yang awas, Giokho melihat ceplokan cap dari pembesar negeri, yang warnanya merah. Adalah setelah melihat surat itu, ia lantas mengerti duduknya hal. Teranglah permata itu ada barang bingkisan dari Provinsi Owulam dan kedua mayat hidup itu serta kedua pengiringnya adalah si pelindung. Di dalam kain minyak dari mayat hidup itu ada disimpan juga dua orang-orangan kayu itu. Sungguh suatu pikiran bagus akan menyamar menjadi mayat hidup. Memang, siapa berani mengganggu mayat hidup, sedang untuk melanggar saja orang takut. Siapa akan menduga, barang bingkisan itu bisa berada di tubuh si mayat hidup itu? Tapi sekarang ini yang menarik sangat perhatiannya Tio Giokho bukan lagi barang-barang permata atau upeti yang berharga besar sekali itu hanya si Nona yang lagi menempur kedua mayat hidup. Ia lantas menduga kepada Nona yang disebutkan boklindia ini tentulah si Nona Leong itu. Ia berdiam terus, ingin ia menyaksikan kesudahannya pertempuran itu. Kedua mayat hidup itu berkelahi dengan tetap berjingkrakan, gerakan tangtung mereka luar biasa, itulah bukan ilmu silat tongkat atau toya yang biasa. Sudah kira-kira 30 jurus mereka bertempur, lalu mendadak si Nona berseru, apakah kamu masih tidak mau mengasih lihat wajah kamu yang sebenarnya? Kamu hendak menunggu sampai kapan lagi terus pedangnya berkelebatan cepat sekali, menikam ke kiri, membabat ke kanan. Kedua mayat hidup itu nyata bukannya orang-orang lemah, mereka melawan dengan tidak kurang hebatnya. Mereka pula dapat memainkan tangtung mereka dengan sempurna demikian selagi dirangsek si Nona, mendadak mereka menghajar dengan berbareng. Kelihatannya si Nona sudah sangat terdersak, untuknya seperti tidak ada ketika lagi buat menangkis atau berkelit. Benar-benar dialihai sekali, tubuhnya sangat lincah. Hanya sedetik saja, dia dapat mengelit diri, kedua tangtung lewat di sampingnya. Sebaliknya, selagi senjata lawan jatuh di tempat kosong, pedangnya bekerja terus. Selaka mayat hidup yang di kanan, dia kena tertusuk. Mayat hidup yang kiri mencoba menutup diri. Ia pakai senjatanya untuk berlindung. Ia berhasil dengan tangkisannya, hanya berbareng dengan itu, gegamannya itu beradu dengan pedang, tertabas putus seketika juga. Bagus berseru Giyokho di dalam hatinya memuji ilmu pedang si Nona. Mayat hidup yang di kanan itu tidak keroboh, berbareng sama kawannya, yang tangtungnya putus, dia tertawa terbahak. Sebab menyusuli utungnya senjata itu, semacam tongkat haulam atau anak berbakti selama waktu upacara penguburan orang yang menjadi ayah. atau ibunya, dari kutungan senjata menghembus hawa kuning bagaikan asap. Giyokho melihat hawa itu, dia kaget sekali. Tubuh si Nona yang lemas menggeliat, lantas dia roboh terguling. Mayat hidup yang di kanan itu tertawa pula, tangtungnya menyusuli menyerang. Hebat serangan ini, dengan suara nyaring senjata luar biasa itu mengenai lantai. Oleh karena si Nona yang gesit sekali, telah menggulingkan tubuhnya jauh kira-kira satu tombak. Ah Giyokho menghela nafas lega. Si Nona syukur tidak terkena hawa beracun itu. Satu bencana baru lewat, atau lain bencana menyusul. Nona itu menggulingkan diri justru ke arah kedua pengiring mayat hidup itu yang semenjak tadi berdiri menonton saja. Mereka ini melihat saatnya yang baik, dengan lantas mereka menyambuti, menghajar Nona itu dengan cambuk mereka. Itulah cambuk kulit bukan sembarang cambuk. Lagi-lagi Giyokho terkejut, hanya kali ini ia terus turun tangan. Ia menganggap si Nona berada dalam ancaman bahaya tanpa bersangsi lagi, ia menimpuk dengan dua batang jarumnya jarum buah oa aciam, yang ia telah siapkan di dalam telapakan tangannya. Si Nona terancam bahaya tetapi mendadak dia tertawa panjang, tubuhnya mencelat dari tanah, menyingkir dari cambuk. Bagaikan terbang, dia melewati atasan kepalanya dua penyerangnya itu, yang menghajar ia sambil tubuhnya sedikit membungku. Si dua penyerang sebaliknya kaget dan kesakitan, hingga mereka berkawak. Lengan mereka terkena jarum. Lantaran ini, cambuk. Mereka pun nyasar dari sasarannya, terus mengenakan hiolo hingga abu hio jadi munkrat berhamburan. Ah kata Giyokho di dalam hatinya, kalau tahu dia begini liai, tak perlu aku membantu dia dengan jarumku. Sementara itu gerakan si Nona berlangsung terus. Kembali terdengar tertawanya yang panjang. Kali ini disebabkan dia berhasil bergantian menyontek mukanya kedua mayat hidup, yang memakai topeng, hingga tertampaklah wajah mereka yang asli. Haha demikian tertawanya si Nona. Aku menyangka siapa, kiranya kamulah kedua Chiyokto Aya dari Kiang Sibun dari Sin Chiu. Kedua mayat hidup itu melengak sejenak. Mereka memanglah Chiyokchiat dan Chiyokho, dua saudara kembar dari Sin Chiu di Provinsi Olam. Sin Chiu adalah kota di mana terdapat ilmu gaib, tempatnya dukun-dukun yang biasa disebut Chiyokyuko. Kiang Sibun berarti partai mayat kaku, atau lebih benar, mayat hidup. Segala keanehan di sana, yang bersifat tahayul, tentu dilakukan dua saudara ini atau murid-muridnya. Karena ilmu sesat mereka itu, kaum rimba persilatan juga malui mereka. Sun Bu dari Olam hendak mengirim bingkisan ke kota raja, untuk menjamin keselamatan, tanpa merasah hina diri, ia mengundang dua saudara Chiyok itu, untuk membantu ia melindungi bingkisannya itu. Mereka ini, yang umumnya disebut Tiang Lo, atau Ketua, menerima tugas itu. Untuk namanya keselamatan, mereka dapat memikir akalnya itu yang lihai. Dua pengiringnya itu ialah murid-murid mereka yang dapat diandali. Mereka sendiri berparas. Sebagai mayat, karena mereka selalu membawa dan mengenakan topeng. Hai, kedua makhluk aneh, untuk apa kamu melotot saja tanya si nona tertawa. Siapa yang takut kepada kamu? Dua saudara kembar itu menjadi gusar sekali. Oh, nona cilik yang tak tahu mampus membentak mereka yang terus terseru, mari maka bersama kedua murid mereka, mereka mengurung nona itu. Si nona benar bernyali besar. Ia tidak menjadi jari meskipun ia menghadapi empat musuh yang mempunyai senjata rahasia beracun itu. Ia bahkan tertawa. Dengan tiba-tiba ia membalingkan pedangnya. Chiyok Chiyat berempat merasakan sambarannya hawa dingin dari pedang itu, seperti juga ujung pedang nempel di muka mereka. Hampir berbareng mereka berlompat mundur. Kemudian baru mereka maju menyerang. Mereka tidak mendesak, tetapi mereka bisa mengepung dengan baik karena mereka menggunakan senjata panjang terutama kedua murid itu dengan cambuk mereka. Nona itu melayani dengan baik cuma sebab musuh berjumlah banyak dan tidak dapat dipandang ringan, pertempuran mengambil tempo yang lama. Dengan cepat telah berlangsung seratus jurus tetapi mereka masih sama unggulnya. Tio Giyok Hau menonton dengan kekaguman. Sekarang ia melihat tegas ilmu silat Sinona adalah ilmu silat suatu partai tersendiri, sedang kelincahan tubuhnya tidak usah kalah dengan kelincahannya sendiri yang didapat dari ilmu Chouan Hoa Jiao Si, atau menembusi bunga, mengitari pohon. Tengah mereka berkutat seru, sekonyong-konyong tubuh Sinona mencelat ke belakang dari si kedua pengiring yang berbaju hitam. Mereka ini lantas menyambuk ke belakang tanpa memutar tubuh lagi. Sinona berkelit seraya kakinya terus menyambar, membikin belasan mutiara di lantai bergerak bergelindingan. Semenjak tadi semua mutiara itu terletak di tanah, tidak ada seorang yang berani menginjaknya. Barang bundar dan licin, siapa menginjak itu, dia bisa terpeleset. Sekarang si Nona menendangnya. Hi, kau bikin apa membentak si kedua pengiring. Mereka berlompat, akan menyingkir dari butir-butir mutiara itu. Di luar dugaan, Nona itu menyapu dengan kakinya dengan sengaja menyapu belasan butir mutiara itu yang besar-besar ke arah mereka. Sebenarnya mutiara itu kalau baru satu kali keinjak, tidak nanti pecah, akan tetapi mereka, yang mengiringi barang bingkisan, cuma memikirkan barang-barang yang dilindunginya itu tidak rusak, maka itu, tak sempat mereka berpikir, justru mereka berkelit, justru mereka kena melanggar mutiara itu begitu kakinya menginjak, dua di antaranya lantai seroboh terguling, keempat kaki mereka menjulang ke atas. Segera setelah itu, si Nona maju sambil pedangnya berkelebat. Ciok Ciat mengangkat senjatanya, tongkat kok songpang ialah semacam tangtung untuk menangkis. Karena tangkisannya ini, kedua senjata beradu dengan menerbitkan suara. Kesudahannya, ia kaget sekali. Tongkatnya itu kena terbabat pedang dan kutung. Menyaksikan itu, Tio Giok Ho berpikir, hebat Nona ini, dia baru dipedayakan atau dia telah bertindak pula. Tongkat Ciok Ciat yang putus itu lantas menyemburkan satu sinar terang serta segumpal hawa hitam, menyusul itu Ciok Ciat sendiri mengayun tangannya, untuk menerbangkan song bunteng, taku rahasianya yang lihai, yang ada racunnya. Ia pun menimpuk dengan beberapa batang dalam sekali pukul. Berbareng sama menyemburnya sinar terang dan hawa hitam itu, si Nona mengibaskan tangannya yang panjang, hingga anginnya menghembus keras. Maka itu sinar dan hawa hitam itu lantas tersampok balik ke arah Ciok Ciat. Atas itu, tanpa bersuara lagi, Ciok Ciat roboh terguling tak sadarkan diri sedang tiga barang paku beracunnya juga berbalik menancap di badannya setiap lawan itu. Menyaksikan itu barulah Tio Giok Ho sadar. Jadinya Nona itu sudah siap sedia, dia menangkis serangan beracun itu dengan sampokan Tiat Siu Sintang, yaitu ilmu silat tangan baju besi yang langka. Si Nona sendiri lantas tertawa terbahak seraya mengatakan, kamu main gila kamu cari mampus sendiri. Jangan kamu sesalkan aku. Dua orang dengan baju hitam merayap bangun, dengan mat mendelik saking bencinya, ia mengawasi si Nona, akan tetapi setelah mendapat kenyataan Nona itu tidak hendak turun tangan terhadap mereka, lekas-lekas mereka mengangkat tubuh guru mereka, untuk digendong, buat segera dibawa lari keluar kubil itu. Hebat tetapi tak terdugalah kesudahannya pertempuran ini, sebab pihak Yang Sibun, partai mayat kaku, telah terbinasa dua guru dan dua muridnya. Habis itu si Nona menepuk tangannya dengan perlahan. Karena barang toh barang hanyut, sukalah aku berlaku sedikit dermawannya kata. Mengingat kepada kedua batang jarum Waho Aciam itu, sukalah aku membagi dua bagian. Teranglah dengan kata-katanya itu si Nona memaksudkan Tio Giokho, yang ia ketahui bersembunyi di luar kubil dan telah mengguna jarum rahasianya membantu secara diam-diam kepadanya. Tio Giokho tertawa, ia bertindak keluar dari tempat sembunyi nyala masuk ke dalam kubil. Aku datang kemari bukannya dengan maksud meminta bagian dari kau katanya terus terang. Nona bukankah kau si Liong? Aku numpang tanya, gurumu itu ialah Ciam Pue yang mana? Nona Liong tertawa terkekeh. Jadinya kau bukan datang untuk mendapat bagian katanya. Seng tempo masih banyak, maka itu kau. Tunggulah sebentar, hendak aku membereskan dulu barang-barang ini. Ia lantas bertindak, untuk mengangkat sambil menyontek dua lembar kain minyak yang ada gambarnya mayat kaku yang terletak di tanah. Ia masih jalan dua tindak lagi ketika ia menoleh dan berkata sambil tertawa manis, aku membuat capai kepada kau. Sukakah kau menolongi aku membenahkan itu? Sembari berkata, tangan kirinya merogoh kesakunya, akan mengeluarkan sebuah kantung kulit, yang terus ia lemparkan kepada Gio Hong. Sambil ia berkata pula, Oh ilam ialah sebuah provinsi yang makmur, barang bingkisannya bukan sedikit. Kau tolong masuki itu ke dalam kantung ini. Palangan pit dari batu itu serta mutiara dan kopiah Hong Hoa, tolong kau pisah-pisahkan. Setelah itu, masih ada aksi yang menyusul dari si Nona. Tangannya menyentilkan sebutir obat pelung yang berwarna merah dadu ke arah pemuda. Siti itu seraya ia berkata pula, Kalau sebentar kau merasa dadamu penuh dan muak, aku minta sukalah kau makan obat ini. Gio Hong melengak, tetapi ia menyambuti obat itu di dalam hatinya. Ia berkata, Pertemuan ini ada pertemuan yang pertama kali di antara kita berdua, dia sudah menaruh kepercayaan begini besar kepada aku, sama sekali dia tidak takut aku menyembunyikan sesuatu. Untuk membuka kantung itu, supaya terbuka lebar, ia meniup ke mulut kantung. Segera ia mendapatkan, di dalam situ ada beberapa lapisannya, yang merupakan kantung rahasia, yang terbuat dari kulit rahasia yang lemas. Maka itu, kantung itu saja sudah bukan sembarang kantung. Lantas ia bekerja, memungut dan memasuki barang-barang permata itu ke dalam kantung. Ia bekerja dengan terliti seperti juga ia khawatir nanti membuatnya ada yang hilang. Nona Leong sendiri pergi keluar kuil ia tumpuk dua helai kain minyak itu di bawah sebuah pohon, lantas ia menyalakan api untuk menyulutnya buat membakar itu. Begitu api telah bekerja di sana tersiar bau bacin, bau mana terbawa angin masuk ke dalam kuil. Giokho membaui itu, lekas-lekas ia memasuki obatnya si Nona ke dalam mulutnya untuk ditelan. Cepat sekali ia merasakan hawa harum, yang seperti segera masuk ke dalam peparunya, maka juga lenyaplah bau bacin itu yang tak sedap. Dengan begini taulah Giokho yang kain minyak itu telah direndam di air racun, menjadi tidak heran yang pemimpin kedua dari Cihong Che, karena kesentuh sedikit saja kain itu telah mesti mengantarkan jiwanya. Setelah api padam, Nona Leong menggali sebuah lubang di dekat tempat pembakaran itu, di situ ia pendam abunya kain minyak yang beracun itu, kemudian baru ia masuk pula ke dalam kuil di mana ia mendapatkan Tio Giokho sudah selesai bekerja. Terima kasih. Terima kasih katanya tertawa seraya mengulur tangannya, guna menyambuti kantungnya. Akan tetapi Tio Giokho berkata, kantung ini tidak dapat lantas dikembalikan kepadamu. Hi, kenapakah si Nona menanya heran? Bukankah katanya seorang ksatria ada sebagai kuda jempolan? Diberikan satu cambukan? Bukankah kau telah mengatakan padaku bahwa kau tidak mengharapi barang bingkisan ini? Haha, jikalau benar kau tak segan melanggar janjimu, baiklah, barang bingkisan ini suka aku menghadiahkan padamu. Aku bukan menghendaki barang bingkisanmu ini, menerangkan Tio Giokho. Aku cuma ingin menanya kau, kenapa kau merampas ini barang bingkisan. Nona itu mengawasi. Bukankah dua hari yang lalu kau lah yang merampas barang bingkisan dari dua provinsi Kuitang dan Kuisai? Ia menanya. Tidak salah menjawab Giokho terus terang. Bahkan pada bulan yang sudah aku telah merampas juga barang bingkisan dari sembilan provinsi. Nah, kau lihatlah berkata si Nona. Kau dapat merampas kenapa aku tidak? Sekarang aku mohon Kasudi memberikan alasannya. Giokho berdiam, karena ia bersangsi. Tentang asal-usulnya dia ini aku masih belum tahu. Pikirnya, pantaskah kalau aku menjelaskan kepadanya bahwa perampasan barang-barang bingkisan itu ada untuk mengumpulkan rangsumu untuk Tio Giokho dan Giokho? Masih anak muda ini berdiam sekian lama, baru akhirnya ia menyahuti juga. Nona, katanya, ada apa-apa yang kau masih belum tahu. Aku merampas barang bingkisan itu bukannya untukku sendiri. Habis, untuk apakah itu si Nona menanya, mendesak. Di dalam ini hal aku minta Nona sukalah percaya aku, Giokho menyahut pula. Pendeknya, barang bingkisan yang aku rampas itu sedikit juga bukan untuk keperluan diriku sendiri. Nona itu tertawa. Jadi kau maksudkan itu untuk orang banyak tanyanya? Benar, jawab Giokho cepat. Nona Leong, maafkan aku omong terus terang. Kita berdua bukannya manusia-manusia yang kemaruk harta benda. Maka itu jikalau barang-barang rampasan ini kau tidak dapat menyerahkan kepada pihak yang sangat membutuhkannya, baiklah kau serahkan saja padaku. Apakah dapat aku mengandalkannya kepada kata-katamu ini? Si Nona menegaskan. Pemuda itu mulai menjadi tidak senang. Jikalau kau tidak percaya aku, aku tidak perlu banyak bicara lagi. Ia bilang. Sekarang aku hendak tanya singkat padamu barang ini kau suka serahkan padaku atau tidak? Nona Leong itu mendadak tertawa geli. Kita baru bertemu kali ini, kau lantas menghendaki barang-barang yang demikian berharga supaya diserahkan padamu katanya. Ha! Umpamakan aku percaya kau dan aku pun tidak menanyakan kau, kau hendak gunai itu untuk apa? Tapi, tapi. Tapi apa Nona? Nona itu tertawa pula. Aku ingin ketahui dengan care apa kau dapat membuktikan kepadaku bahwa kau tidak mementingkan dirimu sendiri. Ia tanya. Gio Kho menjadi gusar. Pulang pergi, nyatanya kau tidak percaya aku katanya keras. Sekarang ini aku tidak berdaya untuk menerangkannya tetapi lain kali kau bakal ketahui sendiri.